Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Biro dan Ketua Lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Keprokdi S1, Keprokdi S2, Keprokdi S3 dan Profesi. Yang kami hormati Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Divisi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati, tamu undangan dan seluruh peserta seminar yang berbahagia. Amma Ba'adu. Hadirin yang kami hormati, pertama dan yang paling utama, barilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan karunia serta hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini, kita masih dapat mengikuti seminar dan diskusi Pondok Transformasi Seris 2, Peluang dan Tantangan Artificial Intelligence bagi Pendidikan Tinggi. Pada hari ini, Rabu 10 Mei 2023, di Auditorium Muhammad Jasman Universitas Muhammadiyah Surakarta. Insya Allah dalam keadaan sehat wa'lafiat. Amin. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita. Nabi Agung, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafatnya di Zawmul Qiyamah nanti. Hadirin yang kami hormati, acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama. Dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ya ayyuhya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Prof. 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 Dr. Prof. Dr. Sofian Anif. Prof. Dr. Sofian Anif. Dan juga yang saya hormati, Mas Ismail Fahmi, PhD, sebagai narasumber kegiatan pagi hari ini. Bapak-bapak wabarakatuh, Bapak-bapak wabarakat, Bapak-bapak. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa rawuh pada acara seminar dan diskusi transformasi seri yang kedua yang kami mengambil tema terkait dengan peluang dan tantangan artificial intelligence bagi perguruan tinggi. Jadi ini sebuah agenda yang kami rancang sejak akhir tahun lalu sebenarnya, karena kami memandang bahwa artificial intelligence ini kayaknya kemungkinan besar akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap perguruan tinggi. Dan mungkin kalau Bapak Ibu itu mencermati berita dalam waktu beberapa minggu terakhir, itu ada cukup banyak berita yang berkaitan bagaimana AI atau AI ini kemudian membuat banyak perubahan. Bahkan mungkin setengah tahun yang lalu itu ketika mungkin beberapa bulan yang lalu, munculnya cat GBT itu kayaknya mulai mengebrak begitu ya. Mahasiswa itu, tidak hanya mahasiswa, anak-anak SMP, SMA saja membuat tugas pakai cat GBT. Bahkan ada dosen mungkin publikasinya itu ada yang menulis pakai cat GBT. Bahkan mulai juga ada profesi yang sudah pakai artificial intelligence. Makanya pada pagi hari ini kami itu ingin membangun kesadaran, ya membangun kesadaran bersama. Bagi semua yang ada di, terutama di pimpinan UMS, kesadaran bahwa artificial intelligence itu nyata. Bahwa itu akan berdampak cukup besar terhadap tata kelola perguruan tinggi. Bisa saja ada yang sekarang Bapak-Ibu, prodinya itu nanti akan ada kompetensi apa, ternyata itu bisa saja diambil alih oleh artificial intelligence. Artinya apa? Kurikulumnya mungkin akan berubah. Bagaimana kemudian pembelajarannya juga bisa berubah. Sudah ada perguruan tinggi, ya kemudian dosenya sebagian diganti dengan AI. Nah terus UMS gimana? Artinya kesadaran ini perlu kita bangun bersama, agar kemudian kita tidak terlambat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sudah rawoh Mas Ismail Fahmi, sukun rawoh di UMS. Mungkin kalau dulu kesininya baru ke auditorium, sekarang ke auditorium agak bedanya. Kadang kepreset sedikit. Jadi sukun rawoh di UMS, nanti kita akan belajar dengan Mas Ismail Fahmi yang sudah banyak bergelut di bidang ini, karena saya tahu beliau itu sejak saya kuliah S1, cuma beliau tidak tahu saya. Jadi beliau dulu di teknik elektro ITB, saya adik kelas di teknik industri ITB. Ada banyak cerita tentang Mas Ismail Fahmi, waktu di perpusakan, beliau sudah banyak aktif digital library ITB waktu itu. Dan kemudian sampai sekarang, dan kemudian beliau sekarang juga aktif di Pakil Ketua Mas Ismail Pustaka dan Informasi, ini satu beda dengan Prof. A6 sebagai sekitaris. Nah kita belajar bersama. Dan kami juga sudah mengundang ada tiga nanti pemantik diskusi, ada Ibu Dr. Flora, Ibu Dekan Kedokteran, kemudian Prof. Utama dari Dekan FKIP, kemudian ada Pak Dr. Husni Tamrin dari Birol Inovasi Pembelajaran. Nanti kita berdiskusi bagaimana kemudian AI ini sampai kemudian berdampak, jangan-jangan, jangan-jangan mungkin suatu ketika dosen pun juga tidak diperlukan lagi. Jadi Bapak-Ibu yang bikin BKAD dan sebagainya ini kayaknya juga digantikan AI nanti juga. Apakah sampai ke sana? Karena ini kemudian sangat cepat perkembangannya, sehingga sekali lagi kami berharap acara hari ini bisa menimbulkan kesadaran kolektif bagi kita bahwa ini membutuhkan sebuah action, perencanaan yang lebih baik agar ke depan UMS bisa menggunakan AI dengan lebih baik, bukan kemudian tergilas oleh perkembangan AI yang sedemikian cepat. Dan ini sekaligus kami mohon nanti Pak Rektor berkenan memberikan sambutan dan arahan dan membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Dan juga ini mohon izin karena Pak Musia mendadak harus ada tugas ke Maumire di STKIP Muhammadiyah Maumire mewakili Mas Rizdik Dilitbang Muhammadiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nasru minnallah wa batun qorib wa bashiril muminin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati sambutan gua kedua akan disampaikan oleh Rektor Universitas Semua Media Surakarta. Yang terhormat Profesor Dr. Sofyan Anief MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mubualah syadu an la ilaha illallah wa ta'hu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi abadah. Allahumma salli wa salim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'at. Bapak Wakil Rektor Lima, Prof. Spiriono, sehormati, Prof. Anham, Pak Munajat, dan khusus pada Mas Fahmi, Bapak Ibu, para pimpinan, dan hadirin para temudangan yang berbahagia. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa menyelenggarakan satu event seminar atau diskusi yang menjadi tugas dari Biro Perencanaan, UMS. dan sebetulnya memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Munajat, itu sudah harus dilakukan beberapa waktu yang lalu, ini kita mundur karena kita melihat perkembangan perkembangan IPTEC dan teknologi yang begitu cepat, bahkan ISO Artificial Intelligence ini kan sudah cukup lama sebetulnya. Saya selalu bilang, kalau kita sekarang mengajar kepada para miswa itu, jangan semata-mata diberi ilmu yang sekarang ada saja, tapi harus perspektif ke depan, mereka supaya punya peluang, karena kita mengajar sekarang ini kepada maswa, yang nanti maswa akan hidup pada zamannya yang jauh lebih maju daripada zaman sekarang kita ini. Itu yang sering saya sampaikan. sehingga terhadap perkembangan IPTEC di bidang apapun IT dan sebagainya, itu kita harus positif memberikan respon dan sekaligus memberikan peluang pada mahasiswa untuk responsif terhadap perkembangan IPTEC yang berjalan begitu cepatnya ini. sehingga suka tidak suka, mau tidak mau harus sudah masuk include di pembelajaran kita. Nanti akan difikirkan oleh Pak VR1 yang bertanggung jawab dalam pengembangan kurikulum yang tentu kalau kita bicara artificial intelligence ini kan bukan karena kita masyarakat ilmiah dan perguruan tinggi itu sangat bertanggung jawab terhadap perkembangan pengetahuan dan teknologi seperti itu. Maka kita harus cepatnya untuk merespon ini tentu harus disiapkan dalam segala aspeknya termasuk perkembangan IT kita. Pak Bana ini sudah melaporkan ke saya ada empat tahapan pengembangan IT 2MS ini mulai dari yang awal membangun kultur digitalisasi. Saya rasa kalau ini sudah ketinggalan ini, sudah sudah masuk yang sampai pada tahap yang terakhir, tahap ini membangun semua aplikasi nanti akan berbasis pada artificial intelligence ini. Yang tadi saya tanya kapan ini? 2030? Tidak bro, 2014-2024 jaringannya. 2024 kan berarti tahun depan itu sudah harus kita mulai. Yang sekarang sedang kita running itu apa ini Pak Bana, permajaan server ya yang kita memang masih agak kurang kemudahan pembenahan jaringan. Kadang-kadang saya di ruang saja itu seringkali merasa tidak nyaman karena sering putus ya jaringan dan sebagainya lah. Kemudian yang jelas sekarang harus kita dituntut ya seperti yang sekarang juga sudah running ini Pak Bana ya membangun apa expert classroom. betul ya smart classroom ya smart classroom smart classroom perencanaannya setiap prog di atau sahabat akutas satu setiap prog di satu ya ini juga kita agak malu sebetulnya beberapa waktu yang lalu ada apa ada dari TV One Pak Nam ya TV One itu yang bermaksud untuk memperkenalkan perguranti yang sudah memiliki nama global ya internasional bahkan kita sering disebut sebagai world class universiti maksudnya mendatangi kampus-kampus kebetulan yang diminta kita itu ingin melihat ruang-ruang yang berkelas internasional ya nah dicari itu semua fakultas datangin tidak ada satupun yang menunjukkan kelas internasional akhirnya kembali TV One itu yang dishoot itu hanya gedung apa walidah sama editorium ya tapi isinya dalamnya mestinya kecewa mestinya ini dimana-mana sudah terdengar WMS itu sebagai world class tidak ada satu orang pun ditemukan yang berstandar internasional maka ini saya minta Pak Bana BAU dan Pak WR2 sudah saya WA ini tadi saya harapkan Pak WR2 sudah harus harus datang ini nah kadang-kadang di tingkat bawah itu sudah oke-oke terus di tingkat atas itu jadi tidak jadi gitu ya ditunda atau apa-apa itu ya itu yang kadang bisa menghambat apa visi kita jadi saya minta memang tahun ini nanti harus sudah ada smart classroom yang itu tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa kita sebagai world class tapi juga sekaligus itu memang menjadi kebutuhan kita dan persyaratan itu memang harus kita penuhi sehingga kalau kita itu dibanding ke perkurangan tinggi lain sama-sama swasta tapi sama-sama juga sedang mengejar world class itu kita sudah kalah jauh sebetulnya maka tentu ini menjadi satu apa namanya satu kebutuhan kita dan saya minta biur perencanaan temannya Pak Musam dan Pak Munaja itu hanya sekedar merekomendasikannya aja terus kalau gue juga ngoyak-ngoyak gitu ya kalau depan kita sudah harus seperti ini itu harus dilaksanakan sebetulnya kita bukan bicara biaya anggaran anggaran kita mampu tapi kemudian kalau kemudian ada alasan efisiensi efektivitas itu kadang-kadang terus visi kita menjadi terkendala oleh keinginan untuk melakukan efisiensi itu sebetulnya anggaran kita cukup lebih dari cukup lebih dari cukup maka saya minta ya harus ada dorongan yang kuat dari bawah itu yaudahlah pakai terus dikejar terus terus supaya cair supaya cair kejar terus mentoke lagi nanti ketemu Pak Rektor gitu ya harus begitu sehingga ini menjadi satu kebutuhan kita bersama ya tentu harus kita persuangkan bersama terima kasih Mas Ismail Fahmi beliau juga anggota Wakil Ketua Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi di Pimpinan Busat Muhammadiyah bersama dengan Porfa Anam kalau saya sudah dulu ya sudah dua periode dulu masih menjadi lembaga dan kemudian menjadi majelis untuk periode pertama ini majelis yang periode ke-3 tidak salah ini Pak Bana masuk ya di MPI ya Pak Bana masuk Porfa Anam terus dulu ada Pak Pak Husni masih masuk Pak Nur Husni oh Pak Asep Mas Asep itu yang lembaga yang sekarang menjadi majelis yang bergensi sebetulnya itu kalau kita bisa ngelola gedang pet untuk menawarkan Muhammadiyah itu sudah cukup baik serasa itu terima kasih Mas Fahmi atas kehadiran dan perkenannya untuk bisa berbagi pengalaman kepada kita sharing dan juga Bapak Ibu atas kerauhannya yang ini juga menunjukkan komitmen yang baik ini untuk belajar bersama-sama karena fenomena-fenomena baru ini yang harus kita respon secara positif kalau punya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik hadirin yang kami hormati acara selanjutnya yang sudah kita nantikan yaitu penyampaian materi dalam seminar dan diskusi Pondok Transformasi seri 2 dengan tema Peluang dan Tantangan Artificial Intelligence bagi pendidikan tinggi oleh narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini yaitu Bapak Ismail Fahmi STMA PhD selaku wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah kita beri oples tepuk tangan untuk narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Ibu dan sebenarnya pada pagi ini akan dipimpin dengan moderator kita yaitu Bapak Jumadi SSI PhD selaku dekan Fakultas Geografi kepada yang terhormat Bapak Jumadi SSI PhD kami persilahkan Bapak Ibu Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Allah Muhammad Muhammad yang selamat Bapak Rektor Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Kabiru Bapak Ibu Wakil Kabiru kalau ada ya Bapak Ibu Kaprodi yang hadir pada kesempatan kali ini Alhamdulillah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur karena Allah sudah memberikan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam acara yang sangat luar biasa kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang nanti akan menyampaikan materi yang juga sangat luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati yang kedua meriliki kita menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Ibu yang kita nantikan sahabatnya yang mulai akhir nanti sebelum kita mengundang Bapak Ismail Fahmi PhD ke depan mohon izin untuk membacakan CV beliau Bapak Ismail Fahmi ini merupakan seorang pengajar di Universitas Islam Indonesia dan juga merupakan seorang pendiri perusahaan atau PT Media Karnal Indonesia yang bergerak di bidang big data kemudian apa namanya dan juga media dan informasi yang juga sering disebut dengan drone empret Bapak Ibu barangkali pernah mendengar drone empret sangat terkenal di dunia maya dengan berbagai analisis kekinian mengenai fenomena Indonesia kemudian pengalamannya sangat luar biasa sangat banyak mulai bekerja di sebagai konsultan sampai posisinya saat ini sebagai Wakil Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi di PP Muhammadiyah diantara itu sangat banyak sekali termasuk diantaranya ada founder dari Ausometrik PT Prima Rancang Buwana founder dari PT Media Karnal Indonesia atau Drone Mpret founder dari Drone Mpret Akademik Drone Mpret Akademik ini salah satu sumber yang saat ini cukup banyak disitasi Bapak Ibu kalau kita lihat di Google Scholar itu artikel-artikel yang mencet Google Ground Mpret Akademik ini hampir seribuan ini sangat berpengaruh dalam riset kemudian penghargaan-penghargaannya juga cukup bergensi ada team leader principal investigator dari Indonesian Digital Library Network kemudian ada principal investigator dari dari American Society of Information Science and Technology Washington kemudian pendidikan beliau dari mulai S1 di ITB kemudian S2 dan S3 di Belanda di Groningen di University of Groningen Belanda saya kira itu sekilas mengenai beliau pembicara kita pada pagi hari ini dan nanti insya Allah kita akan mendalami lebih lanjut tentang apa namanya apa itu artificial intelligence silahkan kita undang Bang Fahmi untuk hadir di podium nah Bapak Ibu di samping pembicara kita kita juga mengundang tiga panelis yang akan hadir memberikan apa diskusi pada pagi hari ini ada dokter dokter Flora silahkan Bu Dokter kemudian Prof Sutama silahkan Prof untuk hadir di depan kemudian juga Bapak Usni PhD silahkan Pak Usni untuk hadir di podium Baik Bapak Ibu kehadiran AI ini sangat luar biasa akhir-akhir ini padahal kalau kita lihat sejarah AI ini sudah muncul sejak tahun 1956 istilahnya sudah diperkenalkan pada tahun itu tetapi kalau kita lihat di Google Trend ini baru popularitasnya menanjak pada tahun 2022 akhir 2022 yang mana itu bersamaan dengan memunculnya cat GPT nah AI ini sangat diharapkan dan saya kira memang saat ini sudah banyak sudah banyak mengori berbagai bidang di kehidupan dan salah satunya di pendidikan pada tahun 2016 salah seorang profesor di Institute Technology of Georgia di Amerika itu membuat satu AI yang dia fungsinya sebagai teaching assistance dia terlibat dalam proses pembelajaran dalam hal memberikan atau membalas pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa membalas email membalas chat sampai lima bulan tidak ada satu orang pun yang sadar bahwa itu adalah mesin sehingga AI ini sudah kemampuannya itu sudah menyetarai kemampuan manusia dalam beberapa aspek dan bahkan dalam beberapa aspek bisa melebihi kemampuan manusia oleh karena itu saya kira peluangnya sangat luar biasa nanti akan kita mohonkan untuk Bang Fahmi untuk menyampaikan bagaimana ini peluang dan tantangan dari AI ini ke depan dan kira-kira apakah betul-betul tadi sampai Pak Munajat apakah akan mendisrupsi perbuatan tinggi sehingga tidak ada lagi dosen nanti akan muncul AI yang dia sebagai dosen bahkan nanti dalam bidang dokteran barangkali ini dok halodok itu semuanya dokternya akan diganti oleh AI sehingga tidak ada dokter yang praktek dalam banyak aspek saya kira termasuk dalam ini Bang Fahmi bisa tidak kira-kira majelis tarjuh itu kita munculkan AI tarjuh ini fatwanya yang jawab adalah AI terima kasih silakan Bang Fahmi untuk satu jam ke depan nanti setelah itu Bapak Ibu panelis akan kita berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk memberikan tanggapan dan juga untuk Bapak Ibu di audiens semuanya silakan Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Nahmadu wa nasta'inuh wa na'udu billahi min syururi angfusina wa mishayati a'malina Ashadu Allah ilahi ilallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah puji syukur gajat Allah kita bisa hadir disini pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada UMS yang telah mengundang saya ini sebuah kehormatan dan saya senang sekali karena saya bisa langsung ngobrol dengan Pak Bana tadi karena nanti saya akan ceritakan saya punya agenda itu di MPI PP Muhammadiyah yang sangat butuh UMS sangat butuh dukungan UMS oke jadi yang saya hormati juga tadi Pak Rektor kemudian ada Bapak Wakil Rektor Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Dosen semua dan para narasumber dan Mas Jumadi juga tadi udah njemput saya dan rekan saya tadi dulu di TB kenal kok sekarang kenal paling enggak oke baik saya enggak akan buang waktu saya akan coba untuk diskusi jadi kalau saya lihat forumnya disini kan forum lebih tertutup internal kita ingin merencanakan bagaimana UMS ke depan jadi lebih lebih ke tataran strategik nantinya saya lihat seperti itu oke saya akan mulai dengan tadi sempat diceritakan tentang CGPT tapi sekilas saja barangkali ada beberapa Bapak Ibu yang pernah nyoba tapi belum banyak atau pernah dengar saja gitu ya sebagai awalan dan nanti saya akan masuk ke dalam ada sebuah tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah jadi sebelum masuk ini kan sebetulnya untuk untuk UMS ya untuk duruan tinggi saya tahu ada jendulnya ada di bagian akhir tapi tapi saya akan sampaikan juga ada tantangan di level Muhammadiyah dan di levelnya nasional yang kira-kira saya kira UMS juga bisa ikut terlibat di dalamnya oke dari kita start dari sini dulu supaya kita ada satu pemahaman yang sama kita mulai dari AI AI itu apa sih AI itu kalau kita lihat itu adalah sebetulnya program komputer gitu yang dia itu bisa belajar seperti manusia ada tugas-tugas tertentu kita gak ada bisa bikin algoritma satu untuk semuanya gak ada dan kebetulan waktu saya master dan PhD master saya di information science sebetulnya kalau di ITB saya elektro tapi saya lebih suka komputer dan PhD saya itu tentang sebetulnya kalau bahasa sekarang itu chat GPT bagaimana bikin chat GPT gitu tapi waktu itu namanya bukan chat GPT tapi QA system question and answering system di Belanda saya dikasih tugas ini dokumen bahasa Belanda untuk dokteran jadi untuk kedokteran informasi kesehatan di Belanda itu kan banyak dokteran terus nanti ada pasien atau masyarakat itu bertanya kepada sistem dan dia bisa menjawab nanti dari dokumen itu itu tahun 2004 tahun 2004 saya tugas saya simple saja di PhD saya itu disertasi saya bagaimana saya bisa mengekstrak knowledge dari teks yang ada di dalam bahasa Belanda tadi dimana saya gak ngerti bahasa Belanda tentangannya kan gitu saya gak tahu ngerti bahasa Belanda saya ngertinya bahasa komputer saya buat komputer ngerti bahasa Belanda bisa mengekstrak dan saya tes ke orang Belanda jawabannya benar atau tidak gitu Alhamdulillah banyak benarnya nah waktu itu ini sebagai prolog aja dulu AI belum secanggih sekarang makanya ketika akhir tahun yang lalu CGBT akhir tahun yang lalu itu keluar langsung saya ingat ini kan persis seperti yang saya kerjakan dulu waktu PSD tapi yang ini jauh-jauh lebih canggih daripada sebelumnya kemampuan teknologinya sangat melompat bisa dibayangkan itu berapa tahun 2004 saya awal sekarang sudah 2021 gak sampai 20 tahun gak sampai 20 tahun sudah seperti itu perkembangannya jadi saya sangat takjub saya sendiri yang udah biasa tentang AI waktu itu saya bandingkan dengan awal saya ngerjain itu sangat takjub dengan pertumbuhan AI sehingga akhir tahun kemarin saya bilang itu kira-kira kurang dari seminggu CGBT liris ini dunia akan berubah dunia akan berbeda tidak lagi seperti sebelumnya gara-gara CGBT yang kemampuannya sudah saya rasa sudah seperti manusia waktu itu saya bikin masih jauh gak bisa sampai seperti yang sekarang ini jadi tujuannya itu AI itu dibuat tugasnya tertentu di dalam TA saya saya bikin banyak algoritma AI misalnya untuk mengekstrak terminologi dulu apakah ini namanya HIV atau ini ACNE atau apa supaya membedakan misalnya itu terminologi sama kata-kata biasa habis itu saya bikin algoritma untuk mengekstrak definisi HIV itu apa saya bikin lagi untuk mengekstrak sebab akibat kalau di penyakit kan gitu jadi itu sebutnya banyak sekali algoritma nah kalau seperti ini algoritma juga banyak sekali jadi tugasnya spesifik tugas tujuannya itu nah pendekatannya itu macam-macam ya ada menggunakan machine learning deep learning natural language processing nah itu yang saya pelajari bagaimana natural language processing itu membuat komputer bisa memahami bahasa manusia saya cerita sedikit waktu saya PhD itu saya masuk di jurusan jurusan bahasa sebetulnya agak-agak salah jurusan jadi di groundingan itu untuk pembelajaran tentang natural language processing itu bukan di komputer science tapi di fakultas sastra dan disana saya belajar tentang subjek, predikat, objek itu di tahun pertama itu saya stress ya kenapa saya jauh-jauh ke Belanda belajar subjek, predikat, objek itu pas PhD awal akhirnya saya juga main-main sama mahasiswa aja chatting flame war kayak gitu kan gak ada kerjaan sampai akhirnya di pertengahan tahun pertama saya ketemu dengan engineer dari Google sama Yahoo di sebuah conference semacam ini jadi pas pas ngobrol makan siang saya tanya apa yang membuat Google saat itu sangat maju teknologi apa di belakangnya si engineernya bilang teknologi bahasa natural language processing nah ini kan saya pelajari jadi saya pelajari sesuatu saya gak tahu bahwa itu sangat berharga yaitu natural language processing tahun 2004 itu belum banyak orang di Indonesia wah saya salah satu sedikit orang Indonesia yang paham langsung saya semangat ya tadinya saya gak semangat langsung saya semangat mempelajari itu sehingga bisa lulus ya lumayan lah 5 tahun jadi NLP itu sangat sangat penting dan sekarang jauh lebih mudah teman-teman bisa mempelajari buat program AI tanpa harus ngerti AI karena algoritmanya sudah ada mau dioprek gimana pun ya itu-itu aja gitu tinggal sekarang adalah memanfaatkan punya ide untuk manfaatkan nanti saya akan lihatin bagaimana itu bisa diakselerasi risetnya implementasi AI di UMS kemudian nanti mudah-mudahan itu UMS bantu Muhammadiyah juga gitu ya nah sebelum menuju ke lebih detail saya kita menuju ke masa depan ya banyak yang mengkhawatirkan sebetulnya tentang pergembangan AI ini saya ambil 2 tokoh yaitu Noah Harari Yuval Noah Harari satu lagi Elon Musk Harari kita tahu sendiri dia banyak menulis tentang buku bukunya historical kemudian futuristik dia akan menciptakan manusia-manusia AI yang menciptakan manusia yang useless class karena banyak pekerjaan diganti sama AI kalau Elon Musk bilang ini kita itu seperti menghadirkan atau membangkitkan setan-setan bukan bom atom yang menjadi musuh terbesar selama ini kan biasanya bom atom tapi adalah AI karena dampaknya luar biasa kalau Bapak Ibu ingat sekitar bulan yang lalu Elon Musk dan beberapa CEO yang ngerti AI dampaknya mereka minta tolong perkembangan AI itu di stop dulu 6 bulan mereka minta para pengembang AI stop dulu 6 bulan stop jangan lakukan banyak pengembangan kenapa kita bahas dulu soal etika soal apa yang menjadi tanggung jawab jadi karena ini belum ada kesepakatan dunia semuanya mengembangkan tanpa etika sekarang ini itu yang dikhawatirkan Open AI jelas beretika karena dipakai banyak orang tapi kan itu kan baru satu Open AI di bawahnya itu seperti gunung es banyak sekali perusahaan-perusahaan yang orang-orang jahat militer mereka mengembangkan AI untuk keperluan-perluan jahat jauh lebih banyak yang tidak tampak dengan memakai perkembangan ini kita tahu pas CGPT di awal-awal kan banyak di di abuse kan sebelumnya juga pernah Microsoft banyak di abuse ini hanya sebagian kecil yang bertanggung jawab makanya dia bilang ini bahayanya sangat besar sehingga perlu ada namanya pengaturan global maka ini sangat penting juga nanti UMS ya berkembang AI-nya tapi dari awal sudah harus ada itu Dewan Dewan Etiknya Dewan Etiknya harus sudah ada dari awal supaya apa orang tidak khawatir ini UMS mau bikin nanti pengembangannya kemana oh siap kita sudah ada Dewan Etiknya yang arahnya A, B, J hari-hari juga sama dia meminta supaya ada pengontrolnya itu itu kira-kira bayangan ke depan akan seperti itu banyak positifnya banyak juga negatifnya sehingga kita harus hati-hati sekilas tentang chat GPT jadi kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah ini ada alamatnya chat openai.com kayak gitu nah disitu Bapak Ibu bisa daftar bisa gratis kalau saya saya pakai yang bayar versi bayar sehingga saya bisa dapat chat GPT versi 4 yang gratiskan versi 3 nah tapi bedanya juga lumayan nah ini silahkan dicoba disana di chat GPT ini nah ini kalau kita lihat tadi yang membuat dia bisa berkembang pesat adalah karena kemampuan dia menguasai bahasa manusia dokumen-dokumen teks yang luar biasa itu mereka ekstrak dari situlah munculnya knowledge ya kita bisa tanya apapun kemudian kita bisa minta dia untuk mengambil kebijak kalau tadi kalau Pak Rektor bilang gimana suatu saat di UMS ini AI untuk pengambilan keputusan kalau kita sudah tahu pernah dengar berita di Cina itu sudah ada satu perusahaan CEO-nya AI dan itu hasilnya lebih efektif sahamnya naik jadi kita sudah tidak bisa lagi apa namanya alergi sama AI kita alergi orang lain mengembangkan kita alergi orang lain malah memanfaatkan seterusnya jadi saya kira secara kita adalah secara bisa agresif mengembangkan agresif mengimplementasikan kita siapkan juga Dewan Etiknya disini dan bahan ajarnya macam-macam kalau dia kan ada buku dan macam-macam itu kan yang dibelajari sama CGPT itu pas awal-awal saya diminta waktu itu di Muhammadiyah Ranting Bintaro bagaimana fenomena CGPT dan otoritas keagamaan nanti kan ada pertanyaan ya di Pajamadi gimana kalau saya indonya nanti Mas Ristarjih itu pakai AI saya sudah bilang saat itu sangat mungkin jadi waktu itu saya tes saya tes CGPT dia ngerti enggak namanya kitab kuning tolong ini ada satu pertanyaan tentang kripto itu kan yang keren-keren bagaimana pendapat kitab kuning tentang kripto saya asumsi saya orang enggak ngerti sama sekali dia bilang kitab kuning itu banyak bukan satu kitab kitab yang mana yang kamu mau oke ya sebutkan kitabnya apa saja sebutin itu banyak sekali Bulugul Maram Riyadu Solihin wah ngerti juga dia terus kemudian saya langsung buka di rumah saya ada Riyadu Solihin saya buka tertentu kayak gitu saya tes menurut Riyadu Solihin tentang tentang ini ini gimana dibilang dia bisa jawab tolong tampilkan teksnya gimana di Riyadu Solihin dalam bahasa Indonesia tampilkan dalam bahasa Indonesia tolong bahasa aslinya bahasa Arab wah gitu ya nah pas itu dia mulai ngeles gak bisa dugaan saya jangan-jangan dia itu sebetulnya belum mengindek Riyadu Solihin tapi banyak orang menulis dengan referensi Riyadu Solihin itu yang dia indek nah artinya sebagian kitab kuning sudah dia indek nah kalau dia bisa mengindek dia bisa kita nanyain saya tanya juga dong Kadir Muhammad dia kan ada apa itu kumpulan Tarji ya putusan Tarji HPT saya cek-cek ternyata dia belum mengindek HPT kemudian saya cek juga saya test apakah dia sudah mengindek itu Fatma Majlis Ulama kayaknya belum juga ketika dia tanya dia bisa menjawab karena ada orang lain pernah menulis topik itu dengan referensi yang sana jadi ini terbuka luar biasa open opportunity saya pikir itu gak akan menunggu sampai tahun depan bulan yang lalu sudah ada penambahan di HPT itu jadi kita bisa bisa punya ini di komputer kita kita indek sendiri itu si Majlis Tarji itu putusan itu kemudian dia akan dibaca sama si CJPT dan kita tanya jadi bukan gak mungkin mas bulan depan itu sudah bisa Kiai namanya A-I tapi K-Y-A-I Kiai Kiai A-I nya besar jadi Kiai nya gak pakai kopiah kemarin lebaran saya sawan ke Gusmus orang-orang dia kan kadang-kadang gak pakai kopiah gak pakai saru saya datang pakai baju koko udah lah kemudian pakai jeans gitu gak pakai kopiah saya taruh di twitter diprotes sama netizen kalau ketemu ulama itu pakai minimal pakai peci dan sarung gitu kan iya saya gak pernah pesantren jadi gak ngerti adabnya seperti itu ya siap insyaallah next time nah kalau pakai Kiai gak perlu macam-macam ini sangat mungkin Kiai dengan A-I besar itu kedepannya akan seperti itu dan perkembangannya luar biasa kita udah pada tau ini statistiknya dalam waktu yang singkat jadi kalau Bapak Ibu lihat saya sendiri melihatnya itu kalau dulu ada satu aplikasi baru yang muncul sangat banyak itu adalah penggunanya CGPT ini lain begitu ini muncul setiap minggu ada kemunculan baru itu apa aplikasi jadi sebuah aplikasi kalau Facebook misalnya Facebook kan Facebook aja penggunanya makin banyak tetap aplikasi cuma satu Facebook ada API kemudian untuk ngambil datanya mungkin misalnya bikin apps untuk baca Facebook ya gitu bisa TikTok juga sama mungkin ada gitu ya tetapi CGPT lain begitu muncul CGPT muncul ribuan aplikasi yang memanfaatkan CGPT ini fenomena baru jadi ke depan itu yang namanya AI kecil itu akan banyak sekali makanya disini kalau ketika ada pertanyaan bisa gak UMS bikin sangat bisa dan sangat mudah harusnya sekarang ini sangat mudah makanya disini kita perlu ada knowledge gimana caranya cara orang-orang sekarang ini memanfaatkan cara kita ngembangin teknologi gak lagi sama dengan sebelumnya harus siapkan mahasiswa yang bisa coding ini itu penting tetapi gak perlu seperti itu juga banyak sekarang itu orang bisa membuat aplikasi tanpa dia harus ngerti coding yang meng-coding siapa AI sendiri yang kita butuhkan adalah satu tim yang punya visi yang misalnya ini mau apa ini UMS ini visinya mau ngembangin apa oke kita perlu banyak mahasiswa pada tahun pertama supaya mereka datang ke UMS berarti mereka pengen tahu informasi tentang UMS bikin apa bikin virtual assistant virtual assistant dalam bentuk mungkin bisa ada gambarnya suaranya bisa ditanya jawab langsung bisa orang tinggal ngomong pakai HP kan gitu tujuannya bisa bikin aplikasi itu setelah di dalam masuk nanti apalagi dan seterusnya jadi inilah visi yang bisa kita bangun dengan menerapkan teknologi yang ada wala itu langsung jalan itu bisa itu jadi ini sudah sudah ada lah dia menggunakan teknologi ngarang sebetulnya jadi satu kata dia teknologinya simple Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ngerasa ini dia itu gak ngerti tapi kok pinter ngarang tadi bikin surat saya itu kalau nulis surat bahasa Inggris sudah gak mau pusing-pusing kalau dulu masih pusing-pusing ngarang saya kasih aja poin-poinnya ini ada surat saya dapat dari Eropa tolong dijawab dengan poin-poin A, B, C tolong dijawab dengan bahasa formal atau semi-formal ini teman saya gaya non-formal aja udah keluar semua tinggal saya copy-paste jadi edit-edit dikit jadi kenapa dia modelnya itu generatif dari satu kata kata berikutnya dicek secara statistik kalau ini domainnya kedokteran berdasarkan pengetahuan dia misalnya gitu oh kayaknya paling mungkin muncul setelah HIV dimana pertanyaannya seperti di atas adalah yang ini akhirnya dia bisa menjerit kata berikutnya kata berikutnya dan seterusnya apakah Bapak Ibu pernah bertanya gak kalau ada yang pernah nyoba C-CBT terus diketik munculnya kan kata per kata kenapa gak langsung bluk satu halaman karena memang dia mikirnya gitu pada saat kita tanya dia belum selesai mikir kita tanya dia yang jawab Assalamualaikum kayak gitu kan tolong dibuatkan ceramah khutbah idul adha Assalamualaikum dia belum tahu akhirnya seperti apa belum tahu makanya dikasih dulu setiap kata setiap kata makanya dia ngarang pinter ngarang makanya harus hati-hati kadang-kadang dia itu kadang-kadang kalau dia gak gak mengindex hasilnya pasti salah ini keterbatasannya banyak sekali oke saya gak akan banyak tentang C-CBT ini saya tunjukin beberapa aplikasi halaman 1 satu halaman itu berapa sampai 10 halaman 2 halaman 3 halaman 4 halaman 5 ini aplikasi yang terkait dengan C-CBT yang saya ambil 2 bulan yang lalu setiap minggu itu ada ratusan aplikasi baru bisa dibayangkan dan kok bisnis begitu cepat orang-orang itu dan apakah semua itu programmer AI yang handal enggak tapi mereka tahu bagaimana memanfaatkan ini mereka punya bisnis proses ada use case yang mau dibangun makanya disini sangat penting nanti UMS ini use case nya apa yang mau dipakai dimana saja AI akan pakai tadi kan dibilang semua proses akan ada harus dibuat itu yang menjadi prioritas yang mana yang kira-kira akan jadi game changer nah ini chat GPT di Perluan Tinggi kalau kita cari di Youtube Bapak Ibu itu udah banyak sekali orang ngasih tips and tricks bagaimana menulis jurnal kemudian bikin proposal bikin buku melakukan riset menyusun rencana riset dan seterusnya dan bahkan kalau seandainya enggak ngerti ada ide ah ini besok ada konferensi ini harus sangat cepat topiknya tentang ABC keywordnya apa yang buat saya tolong kasih keyword kalau yang kayak gini saya enggak kasih konteks bisa saya kasih konteks misalnya saya pernah bikin paper dulu sebelumnya konteksnya ini paper yang pernah saya bikin kemudian tolong buatin keyword yang cocok untuk konferensi konferensinya apa copy paste saja undangan konferensinya yang cocok dengan konferensi dia akan kasih yang cocok buat kita keywordnya tapi cocok buat konferensi itu juga itu baru keyword habis itu tinggal minta proposal atau bikin draft baru kita tambahin dengan data ini itu apalagi kalau misalnya pada saat bertanya kita sudah punya data yang acak kadut kayak gitu tapi sudah ada strukturnya masukin sebagai konteks dia akan tampilkan lebih pas ya kayak gini itu udah gampang sekali tapi hati-hati pernah ada teman saya dia mau ngajuin proposal untuk S2 di UK dia udah copy paste ke Microsoft Word jadi yang dikasih ke saya itu draft proposal dalam Microsoft Word langsung saya itu tahu ini pasti dari Cajibiti mas ini dari Cajibiti ya padahal ini udah di format supaya gak kelihatan Cajibiti iya mas kok bisa tahu kosong soalnya dia sangat general jadi kalau kita minta tolong buatin draft proposal tentang ini dia bisa tapi general banget jadi orang yang paham Cajibiti langsung pasti tahu bahwa ini Cajibiti tanpa perlu tulis apapun perlu ada skill untuk memanfaatkan harus lebih konteks lebih bagus oke ini Bapak Ibu lihat ada yang lebih advance lagi nanti ya dari Cajibiti ini ada nih ya ada DALI Cajibiti Midjourney Midjourney itu tahu untuk bikin gambar itu saya sampai langganan juga itu karena pengen nyoba itu kayak apa dari gambar digabung-gabungin kalau Cajibiti kan text ya nantinya malah multimodal text, gambar, audio, video masuk semuanya itu kalau Bapak Ibu ini gak ngerti caranya dan punya duit sedikit aja gitu daripada minta asisten ini bisa bayar ke ini ada versi gratisnya juga ya situs untuk bikin prompt prompt itu adalah komen ya jadi ke depan itu orang udah gak lagi berpikir ke depan itu orang berimajinasi dan mengubah imajinasi itu dalam bentuk perintah kepada AI makanya disini ketika bikin proposal kadang-kadang kita kan manggil ghostwriter atau mungkin sekretaris kita meeting dulu kayak gini-gini daripada meeting panjang-panjang Bapak Ibu langsung nulis aja draftnya kira-kira pertanyaan sekilas setengah halaman aja itu udah cukup panjang itu sampaiin ke Cajibiti sebagai konteks jadi itu atau sampaikan kepada mid journey untuk menghasilkan gambar tertentu berdasarkan imajinasi kita yang kita tulis dalam bentuk teks tadi dan kalau tidak bisa berimajinasi ada toolsnya juga tinggal ambil contoh imajinasi yang bagus terus kemudian kita modifikasi ini saya harus buat pengakuan jadi ceritanya pas di UII itu kemarin itu ujian yang lalu itu mahasiswa itu sudah ujian tapi ada beberapa yang harus remedial kalau kita jadi dosen aduh remedial ya harus bikin soal baru harus ngoreksi baru ya saya akhirnya apa remedial saya minta saya tes Cajibiti untuk bikin soal jadi ada beberapa soal itu tahun lalu itu beberapa soal saya tanya Cajibiti tolong buatin soal tentang ini saya lihat gitu tapi konteksnya saya ngajarin tentang ini keluar soalnya dari 5 soal saya tes ambil 2 itu dari Cajibiti saya masukin ke situ soal remedial buat mahasiswa bisa kemudian bikin buku nah ini harusnya lebih produktif kan dosen-dosen ada kewajiban tugas bikin ini itu Cajibiti membantu untuk bikin jauh lebih produktif nantinya harusnya gitu tinggal tahu cara pakai nah ini Bapak Ibu yang menjadi tantangan ke depan Cajibiti sebagai awalan real yang sekarang kita hadapi sekarang ini kan kita melihat kekhawatiran siswa mahasiswa seperti yang saya sampaikan tadi mereka tinggal ngasihin ke Cajibiti atau AI untuk mengerjakan tugas kan jadi joki kan jadi ya sekarang jokinya kalau deman dulu joki TSS itu dimana itu yang berapa itu 500 ribu satu bab tukang ketik itu udah pinter sekarang bisa minta Cajibiti karena itu kan joki nah ada saya kasih use case ini ada namanya Khan Academy mungkin sebagian Bapak Ibu pernah dengar saya ingat sejak tahun 2009 itu pas saya masih di Belanda Khan namanya Khan Salman Khan dia itu dia orang finance tapi kemudian dia membuat tutorial matematika ditaruh gratis di Youtube sampai akhirnya besar dikasih funding sama Bill Gates saya akan menjadi bikin Khan Academy bukan hanya matematika tapi masuk yang lain fisika biologi dan lain-lain dia bikin untuk pelajaran siswa gratis nah begitu muncul Cajibiti apa yang dilakuin kan banyak siswa yang nanya kan tolong satu tambah satu berapa kasih jawaban Cajibiti dan mungkin AI yang lain langsung kasih jawaban dia bikin gimana caranya AI menjadi tutor bukan joki ya kekhawatiran tadi dia ubah makanya dia bikin ini bikin satu metode supaya kan gini ya siswa itu dia kasih statistik yang menarik nih kalau di dalam satu kelas itu ada 40 orang dan gurunya cuma satu ya tingkat keberhasilan nilai bagi siswa itu katakan 5 lah nilainya tapi kalau untuk setiap siswa itu ada tutornya ada gurunya berarti kan lebih personal kan nilai siswa tadi bisa sampai 8 kira-kira gitu jadi semakin kita bisa melakukan pendidikan pembelajaran yang sepatnya personal itu nilainya skillnya meningkat pesat dia buat supaya AI bisa untuk berorang ya itulah cocok gak masalah buat AI malah lebih seneng kan personal berorang dia buat lah itu apa namanya Han 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 Migo untuk chatting sama seperti tapi ketika ada siswa saya dapat tugas nih rumusnya kayak gini tolong dong kasih jawaban aja langsung gitu kan kalau apa mungkin sempat bisa baca yuk akhirnya apa sih AI AI gak langsung jawab dia berperan sebagai tutor yang jangan gitulah ya kira-kira mungkin kita bisa bikin gitu dengan bahasa-bahasa solo gitu ya bahasa Indonesia coba ya kamu mulai dari dari dominator coba mulai dari ini ini dan ini berapa jadi dia bisa memandu step by step untuk menjawab soal matematika tadi atau fisika atau apa buat siswa dan ini sesuaikan kemampuan siswa dan siswa itu akhirnya bisa belajar ini teknik dia dan bahkan bukan hanya siswa guru pun juga sama oke saya itu harus mengajar topik ini kurikulumnya bilang seperti ini trondokasih mata diajar yang udah langsung saya bisa ajarin ya gak gitu lah coba kamu idenya seperti apa ya guru pun juga bisa diajak jadi dia itu berhasil dan ini ternyata bisa AI bukan lagi yang menjadi joki yang langsung menjawab soal tapi AI dibuat seperti tutor untuk tanya jawab bayangan saya ini nih salah satunya jadi OMS itu bisa membantu dan salah satu mengembangkan itu arahnya ke sini buat mahasiswa mungkin ada beberapa pelajaran yang sifatnya udah standar atau apa bisa pakai AI gitu nanti saya akan lihatin apa yang bisa kita lakukan mungkin OMS buat Muhammadiyah itu oke sebelum masuk ke sana saya mau cerita ini sedikit gimana kita bisa masuk ke AI tapi dalam kondisi masyarakat kita bahkan guru-guru kita juga gitu kadang terlambat ada ada namanya digital intelligence digital intelligence ini intelligent question ini menarik jadi kalau kita mau kembangkan masyarakat Indonesia itu ada tiga tahap tahap pertama itu menjadi digital citizenship menjadi warga digital dia ngerti gimana cara pakai cacipiti katakan dia ngerti cara menggunakan media sosial yang aman tidak share password tidak share foto yang sembarangan privasi ada dia tidak melakukan bullying dan lain-lain amanah gitu kira-kira sampai disitu dia baru menjadi warga digital tahap berikutnya adalah dia menjadi digital kreatif dia mesti menciptakan software menciptakan bisnis baru dan seterusnya berdasarkan apa yang dia pelajari dari internet baru menciptakan dulu mungkin-mungkin software bikin macam-macam tahap yang terakhir adalah digital competitiveness dia bisa ngubah karya ciptanya tadi menjadi perusahaan menjadi usaha bernilai ekonomi bisa berkompetisi dengan yang lain entah itu komersial atau tidak tapi ada competitiveness ini kan tiga tahapan ini dan dari tiga tahapan ini ini sudah lengkap sebetulnya tahapannya itu materinya apa saja apa yang harus dikuasai itu sudah ada paling masing-masing level negara yang paling maju adalah Finlandia kalau Bapak Ibu lihat di bawahnya itu ada Finlandia Denmark terus kemudian Norwegia daerah-daerah Skandinavia itu kenapa daerah-daerah itu sangat maju di bidang literasi media karena dia selalu diserang sama Rusia itu kan di petanya sampingnya kan Rusia Rusia setengah hari menyerang dengan disinformasi karena saya taunya dari mana pernah waktu saya andu acara di Singapura itu bareng sama mereka diundang pemerintah Singapura diundang dan mereka cerita kita itu gak bisa mengandalkan cek fakta gitu kita harus akui di warga Muhammadiyah banyak sekali yang menyebar hoax-hoax bahkan di kalangan yang Ustadz Kiai sama ya kita harus akui itu dan kalau kita bikin cek fakta yang susah itu mereka dapat serangan terus akhirnya warganya yang dipinterin caranya apa lewat sekolah Bapak Ibu jadi gak bisa lewat seminar-seminar yang singkat-singkat itu lewat sekolah dan sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu minimal orang tuanya gimana orang tuanya juga sama diundang diajarin di perpustakaan atau mungkin lewat sekolah anaknya jadi itu pelajaran semesta mereka lakukan itu kita kondisinya digital competitif kita masih sangat jauh di bawah kan kita mau pakai AI segala macam melompat tapi harus lihat SDM kan ya ini SDM kita nih nah ini sekarang ada kurikulumnya sebetulnya untuk menyiapkan itu mulai dari playgroup SD, SMA sudah ada kurikulumnya tinggal pakai tapi bahasa Inggris ini sudah siap ini saya lihat ini copy paste itu kurikulumnya sudah ada semua bahannya sudah ada ada namanya inisiatif common sense ini banyak dipakai oleh Amerika di common sense videonya sudah ada ini contohnya ini dari Kindergarten sampai kelas grup 12 materinya tinggal download terus kemudian guru kalau mengajarin tinggal pakai itu enak sekali ngomongnya tinggal tinggal ingin menghadapi ini itu mulai dari TK sampai kelas SMA itu ada semua sampai akhirnya minggu kemarin saya itu baru sadar silahkan sawaknya sangat semangat dengan apa membuat digital sense perikulum tadi di Indonesia sampai akhirnya kemarin minggu lalu saya ngisi di acara AISIA AISIA LPP AISIA itu ada saya ceritakan ini nah ditanya jawab itu dibilang Pak Ismail guru-guru kita itu jauh dari situ gapnya guru kita dan siswanya yang digital native jauh sekali kalau kita mau menyiapkan guru kita sehingga bisa level siap untuk mengajarin itu butuh 80 tahun 80 tahun lama banget mungkin kita udah mendarat ke Mars saat itu gak bisa kita ngejar harusnya kan tahun ini dan tahun depan gitu gak siap guru kita gak akan bisa ngejar wah gimana kita bikin ini bikin itu tapi gurunya gak siap karena memang gak mampu dari segi kemampuan digenjot habis pun juga butuh waktu berpulus-pulus tahun kalau menyiapkan guru kita bener gak ya itu yang saya tangkap dari ibu-ibu AISIA itu dari setelah kemudian saya sadar ingat lagi yang namanya si Han Migo tadi ini kan area yang tidak mereplace guru tapi ini area yang guru tidak bisa ajar gimana ngajarin tentang digital citizenship ngajarin tentang coding ngajarin tentang AI sementara gurunya gak bisa kenapa gak diserahin ke AI kita ciptakan guru-guru tutor menggunakan AI jadi kita siapin program misalnya program komputer itu ya AI basisnya itu ya tanya jawab saya ciptik tadi tapi untuk anak kelas 1 SD mungkin kemudian kelas 2 sampai SMA jadi mereka itu apa tutornya bukan guru AI kita ini karena gurunya gak ngejar jadi kita harus melakukan lompatan dengan cara apa menggunakan AI untuk melompat disana jadi ini saya pikir ini mau gak mau harus begitu gak bisa kita mengandalkan mengupgrade seluruh guru itu dengan kondisi yang ada nah kalau sudah ada AI upgradingnya paling gak kan lebih enak bandwidthnya tinggal minta komen info laptopnya nanti bisa sama yang lain soal guru sudah ada AI nya saya kira problemnya bisa lebih mudah dibanding kalau seandainya SDM nya yang kita harus upgrade terus sementara kita gak mampu jadi guru tetap mengerjakan yang lain yang gak bisa ditangani oleh AI pelajaran agama dan yang lain kan masih bisa pakai AI nah ini makanya disini bayangan saya salah satu kontribusi yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah UMS misalnya ini ya ini bisa gak kita bikin ini bisa gak salah satu riset output dari UMS ini bukan untuk hanya untuk UMS nya tapi untuk pendidikan di Indonesia bikin bikin apa itu guru tutor berbasis AI untuk pelajaran-pelajaran seperti ini nanti dites langsung dalam bentuk chat kayak tadi contohnya kan ada nanti silahkan di cek Pak ya chat apa itu Khan Migo namanya ini sebagai salah satu inspirasi nah sekarang kita lihat baru masuk ke berguruan tinggi kalau kita di dalam berguruan tingginya sendiri kalau tadi kan permasalahan Muhammadiyah dan lain kita bisa berguruan tingginya sendiri ada banyak potensi yang kita bisa lakukan tadi saya sudah bilang dari awal akuisisi mahasiswa banyak mahasiswa itu ingin bertanya paling sering kan saya ingin tahu UMS kayak apa sih katanya sangat internasional kalau nyiapin call center kan capek juga tapi kalau nyiapin satu representatif digital menggunakan AI kan lebih cakep tuh jadi hal-hal yang sepatnya repetitif bisa menjauh banyak orang pertanyaannya sepat personalisasi bisa kita gantikan dengan CGPT memberikan informasi tentang UMS nah untuk itu kan yang harus diindek sama katakan CGPT kan informasi UMS kan nah sekarang ini kan belum diindek nah itu CGPT sudah ada itu extension sehingga kita siapin data kita dia akan membaca data lokal kita sehingga pertanyaannya nanti dijawab atas data lokal kita bukan data CGPT yang masih terbatas tentang UMS itu dipelajari itu nanti bisa dipakai untuk ngasih informasi kepada publik itu pertama pakai chat dulu terus habis itu kita gunakan robot gunakan gambar yang apa animasi itu bisa pengembangannya banyaknya nah setelah mereka masuk kan proses pembelajaran pembelajaran proses instruksi itu bisa beberapa nanti dilihat mana yang kira-kira bisa pakai artificial intelligence proses penilaian soal barangkali ya soal pakai AI penyusunan bagaimana menyusun paper bisa mendapatkan ide tapi tetap kayak tadi kita buat gimana caranya supaya mahasiswa tidak menjadikan AI ini sebagai joki tapi tutor jadi tetap dia berpikir itu nanti nah dalam konteks ini diperlukan ada skill yang harus dilakukan yang kita berikan kepada mahasiswa itu skill berpikir kritis nanti saya akan lihat berikutnya nah ini ada juga mahasiswa kan punya target personalisasi mahasiswa kita bisa pakai AI oke coba kamu login disini kamu bikin plan rancanamu kayak apa dari tahun pertama kedua ketiga kamu mulus kapan kemudian mau dapat IP berapa kalau saya bilang ke anak saya kamu mau dapat IP tinggi boleh mau sampai kumplot silahkan tapi kalau pengen banyak kemudian aktif di organisasi aktif ini itu ya gak apa turun dikit IP nya gitu kan IP nya misalnya supaya apa dia punya beraktifitas luar nah ini masing-masing orang kan punya plan nah plan ini kan bisa tanya jawab pakai AI jadi kita bisa membantu ini kayak guru BK kalau disini apa dosen pemimping counseling counseling dosen pemimping ini kan pekerjaan yang repetitif bisa diganti pakai semi AI gitu ya di cek ini kan pengembangan jadi mulai dari mahasiswa datang kemudian mahasiswa kuliah perencanaan mahasiswa sampai kemudian lulus nanti itu semua bisa kita terapkan dari tahapan-tahapan itu ada AI di dalamnya ada beberapa masalah jelas ya misalnya itu tentang privasi ini dari awal tadi saya bilang privasinya dijaga banget makanya perlu ada dewan etik dewan etik karena ketika kita nerapin AI pertanyaan skeptis yang pertama muncul adalah bagaimana dengan privasi bagaimana dengan data pribadi pelindungannya seperti apa kita sudah siapkan itu kita sudah jawab seawal jadi tata kelolanya sudah harus ada sudah disiapkan ini dan maka disini kita strategi ini base practice biasanya kalau kita mau nerapin sesuatu kita punya time frame time frame nya kan bukan 10 tahun tadi kalau belanya tahun depan pak ya pak bana tahun depan ya siapa ya tahun depan oke selama tahun depan ini dari bulan ke bulan itu apa gitu rencananya kita pilih kemudian low hanging fruit ya istilahnya itu winning programnya dimana mudah kita lakukan hasilnya keren jadi nanti suatu saat kalau dari mana TV One ya TV One datang lagi akhir tahun ini sudah siap sampai menampilkan sesuatu ini kita bisa start dengan seperti itu yang paling gampang ya oke jadi dampaknya sangat besar ya ke depan akan melakukan transformasi jadi UMS bisa terjadi transformasi di dalamnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan dengan ini saya percepat bagian ini nah ini yang saya bilang tadi pengembangannya nanti itu basisnya sebetulnya berbasis manusia Pak Ibu mungkin pernah dengar ini si Elon Musk itu dia bikin perusahaan baru perusahaan AI baru ada chat GPT kemudian Elon Musk bikin trust GPT kalau gak salah bener ya trust GPT kenapa kalau chat GPT itu kan fokusnya kadang masih data dan knowledge dan mungkin ada hal-hal yang Elon Musk gak puas kalau trust GPT itu adalah basisnya adalah human manusia menjadi centernya saya juga belum paham itu kayak apa cuma dia melihat problem itu problem dimana AI berkembang yang berkembang teknologinya manusianya ketinggalan nah Elon Musk mau mulai AI berkembang yang berkembang adalah manusianya nah ini kita juga jangan salah nanti kita mengembangkan AI di UMS yang berkembang teknologinya manusianya ketinggalan maka tadi saya kasih ini kan digital intelijen tadi saya sampaikan itu yang harus dikuasai nah untuk mencapai itu kita perlu siapkan ini juga keterampilan abad 21 ini harus diberikan kepada mahasiswa selain pelajaran tentang apa selain solusi AI pelajaran tentang ini harus ada juga solusi abad ke-21 itu apa ya berpikir kritis berpikir kompleks membuat pertanyaan pertanyaan nah bahkan membuat pertanyaan ini menjadi kunci berhasil kalau mau pakai CGPT ya pertanyaan kita general hasilnya general pertanyaan kita sangat detail terstruktur kasih backgroundnya dulu kasih statement dulu dan baru kemudian kasih pertanyaan ada step-stepnya itu ini kan kemampuan orang berpikir terstruktur dan kritis baru kemudian dapat jawaban yang bagus nah ini kan harus diajarkan ke mahasiswa itu jadi meskipun dia pakai AI tapi skill dia masih dapat juga ini mungkin sangat penting jadi ini manfaatnya sangat besar jadi transformasi transformasi background tinggi efisiensi dan lain-lain nah ini kita sudah tahu oke yang terakhir bagian etika etika ini sangat penting karena tanpa etika pengembangan kita jadi orang tidak teras salah satu isu ketika kita mengembangkan AI orang percaya atau tidak trust kepada UMS ini harus dijaga nanti jangan sampai orang merasa tidak trust kepada UMS nah untuk membangun trust ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh komite etik tadi nomor satu misalnya soal transparansi harus transparan input datanya apa prosesnya outputnya seperti apa kemudian feedback log dan seterusnya bagaimana kita buat transparan paling tidak ngerti oh itu oh datanya data ini ini aja yang disimpannya gitu misalnya keadilan misalnya gitu kan fair ada orang yang mungkin dari suku ini suku itu warna kulit dan seterusnya kadang AI kan bias ya ini kenapa kok yang training datanya hanya orang-orang solo semua sementara kita punya mahasiswa dari timur sampai barat jadi mereka merasa agak adil jadi AI-nya WMS gak adil buat orang-orang timur misalnya gitu orang-orang tengah nah ini keadilan juga harus dijaga karena AI itu bias terhadap data kita makanya harus ngumpulin juga data-data dari timur sampai barat kemudian juga keamanan data nah itu sangat penting kemudian juga partisipasi bagaimana manusia itu benar-benar terlibat di dalam pengembangan di dalamnya nah ini ini dari best practice-nya tadi kan kode etik dibuat kode etik harus dibuat dan kemudian kode etik itu gak berhenti sekali jadi misalnya kadang berat kapan ya sebelum puasa yang lalu itu saya di acara FPPTM bergantung tinggi Muhammadiyah jadi perstakaannya itu di Lombok saya sudah sampaikan ini soal kode etik akhirnya berpikirnya apa waktu itu gimana cara bikin kode etik yang bagus yang pas bikin dulu tahun ini jangan-jangan gak pas jangan dirilis dulu deh akhirnya gak bikin-bikin gak dirilis-rilis karena takut ini gak belum sempurna jadi nanti kalau ada odo etik bikin kode etik versi 1 gak apa-apa itu kode etik versi tahun 2023 kemudian dievaluasi lagi tahun depan bikin kode etik versi 2 versi 3 gak masalah ini akan membuat kita apa kita akan dengan confident bisa menampilkan kode etik buat mahasiswa kode etik buat dosen kode etik buat developer dan ada versi-versinya dan kita bisa segera liris karena kita gak menunggu kode etiknya sempurna karena itu ada proses prosesnya berkelanjutan kira-kira gitu dan kita nanti akan dievaluasi terus kolaborasinya dengan pihak yang lain juga ini ada contoh seorang profesor mungkin karena di kampusnya itu belum ada akhirnya dia bikin etika sendiri untuk pelajaran dia jadi gini dia bikin gini simple aja oke mahasiswa saya saya tahu saya gak bisa menghalang-halangi anda menggunakan chat GPT silahkan pakai tetapi di dalam setiap tugas anda harus ada bab terakhir bab terakhir biasanya kan referensi ini ada tambahan bab terakhir adalah prompt apa jadi pertanyaan apa yang anda keluarkan ke chat GPT jadi kan tahu akhirnya oh dia tanya ini ini kemudian apa tujuan dari setiap pertanyaan itu dan kalau sehariannya mahasiswa itu gagal memberikan referensi tadi kemudian ketahuan bahwa itu dari chat GPT yang terjadi adalah gak lulus ya ini sebagai contoh dia bikin polisi sendiri untuk mahasiswanya ini bisa gak misalnya setiap dosen harus bikin seri-seri kan gak asik gak semua dosen bisa bikin polisi bikin kampus wide satu kampus versi satu kayak gini bagaimana buat dari dosen ke mahasiswa gitu ya berikutnya nah oke jadi terakhir penutup kita udah tahu bahwa ini sangat bermanfaat sangat bermanfaat ini sangat bermanfaat bisa memulakan transformasi yang luar biasa dan implementasinya tadi sifatnya gradual harus jelas arahnya dan universitas ini kita punya potensi besar tantangannya itu untuk menjawab yang internal dan eksternal kalau eksternal saya usulkan paling gak mulai di Muhammadiyah dulu problemnya udah clear udah jelas ada hal-hal yang bisa kita contribute pengembangan AI tapi bisa membantu guru-guru gitu pendidikan kita kan banyak berurang tinggi sekolah Muhammadiyah tapi kan kualitasnya bisa gak kita gunakan AI untuk meningkatkan kualitas juga gitu saya kira itu saya kira demikian mas mohon maaf kalau ada yang kurang ini sebagai awalan saja terima kasih wabillahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik luar biasa terima kasih atas materinya selanjutnya kita berikan waktu kepada bapak ibu panelis ini mulai dari bapak atau ibu dokter dulu silahkan tes tes Pak Cumati Bapak Dekan FKG Fakultas Geografi Pak Ismail Fahmi mohon izin memperkenalkan diri saya Flora Ramona Sikit Prakoswa dari Fakultas Kedokteran UMS yang pertama saya ucapkan terima kasih tadi paparannya memang menarik dan memang seharusnya kita harus mulai berpikir ke depan secara strategis dan visioner yang kedua mau gak mau suka gak suka mau gak mau suka gak suka saya dipaksa Pak Munajit jadi panelis iya padahal mau asesmen lapangan akreditasi FK ya iya gak apa-apa ternyata memang hikmahnya banyak sekali jadi mohon izin menjelaskan sebelum memberikan pertanyaan baru-baru ini ada fenomena bahwa artificial intelligence itu lulus ujian kompetensi dokter di Amerika Serikat kalau gak salah namanya itu kalau gak salah United States Medical Licensing Doctors nah ini mengejutkan sekali karena skornya artificial intelligence sendiri 75 padahal passing grade-nya di USA itu adalah 60 dan untuk seorang dokter di Amerika lulus uji kompetensi mahasiswa program pendidikan dokter kayak putranya Prof Tama itu ya itu butuh satu tahap pertama dia harus menguasai ilmu kedokteran dasar biomedis dan farmasi atau farmakologi klinis dan butuh waktu itu minimal belajar intensif 300 sampai 400 jam itu yang pertama tahap yang kedua seseorang biasanya lulus dengan nilai minimal passing grade itu 60 itu dia harus sudah melewati atau berada di tahun keempat jadi kan di kedokteran itu ada pendidikan preklinik sama klinis ya nah itu dia harus sudah melewati sudah ada di tahun keempat dimana seseorang itu kandidat itu sudah sangat menguasai bioetik manajemen kesehatan dan juga ilmu-ilmu yang terkait dengan rasionalisasi sebab akibat karena kan nanti dia mau koas mau ke pendidikan produk profesi jadi rasionalisasinya harus sudah jalan nah yang ketiga seseorang kandidat itu bisa lulus ujian dokter dengan passing grade minimal 60 kalau dia sudah lulus koas jadi sudah lulus produk profesi dimana setidaknya butuh waktu satu setengah tahun intensif magang jadi langsung apa magang di rumah sakit dan lain sebagainya nah ini AI-nya itu lulus dengan nilai 75 nah itu fenomena fenomena dulu yang pertama kemudian itu mohon izin Pak Ismail Fahmi sempat dibahas di WAG alumni saya kebetulan saya S3-nya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga jadi ada dosen saya dosen S3-nya bilang nih ada yang bisa lulus UKMPPD loh nilainya 75 itu yang pertama terus yang kedua ada yang bisa bikin skripsi yang ketiga ada yang bisa bikin tesis yang keempat ada yang bisa bikin disertasi di Amerika di Indonesia gimana seperti itu kemudian kita sempat diskusi jadi alumnus yang masih sekolah S3 dan juga dosen kami di S3 di UNER yang pertama yang pertama ya memang mau gak mau suka gak suka AI CGPT itu memang menjadi primadona yang kedua sebagai dokter kita jangan defense maksudnya disini dalam artian adalah kalau serta-merta langsung dilarang itu kan gak bisa juga seperti itu karena betul tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ismail Fahmi ada mahasiswa S3 namanya juga mahasiswa S3 pastikan kerangka berpikirnya berbeda dengan yang S2 dan S1 jadi mahasiswa S3 itu pertanyaannya kan kayak piramida terbalik jadi terkonsep terstruktur rinci detail dan lain sebagainya iseng itu dia belum lulus S3 mau ujian terus dia bilang loh kok disertasinya cepat disertasi kedokteran loh cepat karena memang kan namanya anak S3 tentunya hasilnya berbeda kalau yang nanya anak FKS2 S1 seperti itu jadi memang sebetulnya tergantung siapa yang nanya dan bisa bagaimana mengkonsepkannya seperti itu tapi kalau memang nanya bagus ya hasilnya juga bagus kemudian yang ketiga masih ada isu-isu ya namanya sesuatu itu kan plus minus yang pertama adalah privacy kedua akurasi kemudian terkait etik ya yang ketiga yang tentunya dalam hal apapun juga kan di bidang kedokteran itu harus terverifikasi dan tervalidasi jadi maksudnya disini adalah kita base outnya evidence based medicine jadi kita untuk menjudge menjustifikasi segala sesuatu misalnya gini kita mau menerapkan diagnosis penyakit ini apa kemudian kita mau menerapkan kemudian terapinya apa ketiga promotif preventifnya bagaimana itu kita kan pakai diskusi pakar dan lain sebagainya terus dibutuskan oh kita pakai yang ini karena evidence based medicine nya level 6 6 itu yang paling tinggi kalau yang satu itu itu cuma berdasarkan pengalaman seperti itu nah itu gimana menyelarkan IBM dengan seperti itu karena memang itu tadi kalau dilihat sekilas memang itu koheren tapi kurang akurat terus kurang tervalidasi dan kurang terverifikasi kemudian yang keempat yang paling penting itu adalah kalau kita membuat suatu penulisan jurnal terkait bidang kedokteran itu di belakangnya itu kan ada fakta integritas nah kalau koautornya AI kan enggak bisa disuruh buat fakta integritas seperti itu jadi maksudnya itu tadi saya setuju sekali bahwa memang segala sesuatu itu haruslah ada etikanya di awal ada komisi etiknya untuk merumuskan seperti itu karena kan kita sebagai orang yang bekerja di bidang kedokteran dan kesehatan itu kan kalau melakukan penelitian publikasi dan lain sebagainya kan harus melewati KIPK Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan nah di jurnal di belakang itu kan ada fakta integritasnya seperti itu itu sedikit pendahuluan kemudian ya ini PR-nya dari Pak Munajat ya jadi mohon izin bertanya ya pada narasumber yang pertama Pak Ismail Fahmi dalam dunia kedokteran secara khusus dan akademik secara umum kejujuran dan orisinalitas itu penting untuk diutamakan bagaimana pendapat dari Pak Fahmi mohon arahannya supaya pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat menjaga orisinalitas hasil karya tulis mahasiswa di era perkembangan chat GPT ini pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua apakah perlu sekiranya bagi dosen dan tim akademik untuk menyusun hasil evaluasi dalam bentuk lain selain karya tulis untuk menghindari pengerjaan melalui chat GPT ini saya tanya karena kebetulan kan ini diskusinya di forum general sedangkan di asosiasi ilmu pendidikan kedokteran Indonesia sendiri sudah berusaha dipagri dengan cara kita mau memperbanyak penilaian dalam OSCE OSCE itu Objective Structure Clinical Examination jadi lebih kepada klinisnya baik itu di prodi pendidikan S1 Kedokteran maupun prodi profesi dokter kita memperbanyak di skill klinisnya jadi ujian itu kan ada yang teori ada yang klinis jadi nanti direncanakan bahwa oh ya sudah berarti kita mengutamakan di klinisnya saja karena kalau klinis itu kan memang ya tidak bisa dibantu pakai AI dan lain sebagainya kan karena ada aspek sambung rasa kemudian ada aspek bagaimana kita harus empati kepada pasien kemudian skill-skillnya dan lain sebagainya baik untuk diagnostik maupun skill treatment tapi tentunya karena ini forumnya umum jadi itu pertanyaan saya jadi apakah kira-kira perlu untuk menyusun hasil evaluasi dalam bentuk lain selain karya tulis untuk menghindari pengerjaan melalui chat GPT itu yang kedua kemudian yang ketiga apakah sudah ada universitas karena ya saya juga baru belajar setelah dimintain tolong Pak Munajat yang memasukkan penggunaan chat GPT ke dalam materi pembelajarannya terutama di Indonesia nah jika iya di mana dan seperti apa jika belum apakah kira-kira Pak Ismail Fahmi memungkinkan bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dapat memanfaatkan secara optimal dan maksimal chat GPT tanpa meninggalkan unsur originalitas dan menghindari plagiarisme ini karena betul-betul tidak tahu kemudian yang keempat chat GPT sendiri menjadi ancaman jika karya tulis ilmiah itu dibuat oleh bukan oleh ahlinya dan menggunakan chat GPT kenapa demikian karena kita tidak bisa melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada penulis dan yang kedua bahayanya itu tidak sesuai dengan bidang keahliannya seperti itu nah jadi bagaimana tanggapan Bapak Tarasumber terkait tersebut dan kira-kira bagaimana solusi yang solutif untuk mengatasinya mungkin izin Pak Jumadi dari saya cukup empat saja Pak Turnun pertanyaannya panjang sekali beberapa mau dijawab langsung atau ditunggu nanti saja berarti kita ke Prof Tama dulu atau ke Pak Usni dulu Pak Usni silahkan Prof Tama dulu silahkan Prof Pak Usni nanti yang banyak terakhir tes tes oh bisa ini si Ustadz Bana Pak Dunai Pak Tama yang berarti gitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Pahmi ya yang luar biasa ini dan rekan-rekan semua yang berbahagia Pak Tama orang Tama aku tadi diskusi dengan ini saya tulis ini ini kan pakarnya mas Pahmi terlepas dari keunggulan dan keterbatasan AI ini fenomena kemunculan teknologi ini kan tidak bisa terbentung sedangkan sedangkan sumber daya manusia pendidikan itu tidak dapat menolak perubahan perubahan yang ada ini satu-satunya jalan adalah ini bahasanya yang lain harus bisa mengendalikan supaya tidak dikendalikan tadi bahasanya Mas Pahmi kan artinya SDM itu kudu pinter kan jadi ini bahasanya berbeda jadi SDM kita itu harus mengendalikan agar supaya tidak dikendalikan untuk itu yang pertama itu Mas Pahmi bagaimana ini kebijakan ini Pak Bana nanti ya kebijakan untuk WMS ini terkait ya pertama kan ada SDM ada sumber daya yang lain ya untuk mendukung mengintegrasikan teknologi AI ini dengan bijak dan tepat dalam sistem pendidikan yang kedua ini normatif ini bagaimana kita bisa mendayakunakan sarana-prasarana pendidikan yang telah ada ini yang telah ada ini untuk mengantisipasi teknologi AI ini terkait dengan isu-isu yang disampaikan Pak Dokter tadi Pak Mas Pahmi dan sebagainya isu-isu kejujuran dan etika yang berpotensi melanggar jadi itu bagaimana itu jadi pendaya guna hanya sarpras itu kemudian yang berikutnya itu bagaimana Mas Pahmi untuk menyelaraskan sumber daya kita menyelaraskan sumber daya manusia intinya ya sumber daya manusia dengan teknologi AI ini sehingga dapat membuat inovasi baru sehingga dapat membuat inovasi baru terutama adalah dalam bidang pendidikan dan dapat menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa yang akan datang ini sudah saya sampaikan di atas tadi ya jadi SDM itu harus bisa mengendalikan agar sebagian tidak dikendalikan tadi SDM itu secara keseluruhan itu ada kalau di kita di perguruan tinggi kan ada dosen kemudian mahasiswa dan tenaga kependidikan ya dosen mahasiswa tenaga kependidikan terkhusus untuk pendidik terkhusus untuk pendidik ini bagaimana pemberdayaannya agar supaya dapat menguasai memanfaatkan dan mengembangkan AI ini nah ini perlu perlu sentuhan-sentuhan yang seperti apa sehingga minima itu menguasai kemudian memanfaatkan nah syukur-syukur bisa mengembangkan terkait dengan SDM yang mahasiswa bagaimana untuk menumbuh kembangkan mahasiswa nah ini dalam tadi yang disampaikan Mas Fahmi tadi kecakapan abad 21 untuk menumbuh kembangkan mahasiswa dalam kecakapan abad 21 serta merubah kesulitan menjadi ketangguhan jadi mahasiswa itu bisa merubah kesulitan menjadi ketangguhan nah ini kami kaitkan dengan sekolah-sekolah mitra kami ya itu kan ada anak-anak didik yang secara pengetahuan dan usia masih dalam proses pertumbuhan bagaimana dengan perkembangan AI ini jadi ini adalah peserta didik di sekolah-sekolah mitra kami mungkin yang terakhir Mas Fahmi pemberdayaan khususnya adalah SDM di tenaga kependidikan tadi bagaimana itu tenaga kependidikan itu bisa memberikan layanan yang prima tenaga itu bisa memberikan layanan yang prima tanpa mengabaikan TE ini karena di era teknologi ini kan seperti apa harus kita berdayakan seperti apa baik itu dari dirinya sendiri maupun dari institusi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Jumadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof pertama silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik ini perkenalkan Pak Fahmi saya Husni Tamrin disini sebagai kepala divisi e-learning di Biro Inovasi Pembelajaran dan kebetulan saya juga bidangnya adalah informatika dan juga sempat juga neliti-neliti kaitannya dengan natural language processing kebetulan tahun kemarin itu penelitian saya adalah terkait dengan bagaimana mengoreksi secara otomatis jawaban esai mahasiswa jadi ada dosen atau guru kan sering memberikan soal esai dan kemudian kami mencoba meneliti kira-kira mampu enggak mesin itu melakukan koreksi otomatis gitu ya untuk membantu dosen atau guru dalam mengoreksi karena memang soal esai ini mudah membuatnya tapi sulit mengoreksinya padahal katanya mempunyai nilai plus dalam hal biasanya kalau menjawab soal esai itu kan orang cenderung lebih ekspresif dan kemudian mengerahkan kemampuannya banyak kemampuan yang dia peroleh biasanya seperti itu beda dengan kalau misalnya yang soal apa itu pilihan api jadi multiple choice tinggal nyentang nyentang kalau enggak ngerti yaudah jentang yang mana yang bisa dicentang kalau esai kan tidak ya hanya belajar saja belajar meneliti Pak Fahmi dan kebetulan yang kami gunakan juga sempat menyentuh juga salah satu algoritma itu adalah BERT BERT Pak Fahmi mungkin sangat familiar dengan itu jadi termasuk salah satu apa itu algoritma termasuk salah satu dari varian dari transformer yang juga digunakan oleh ZGPT mungkin saya mau cerita-cerita sedikit saja apa ya istilahnya pengalaman kaitannya dengan mencoba menggunakan ZGPT untuk anu saja Bapak Ibu ya apa istilahnya berbagi berbagi pengalaman minggu yang lalu kami diminta oleh Kaprodi calon calon S2 teknik elektro Pak Heru ada di sini beliau untuk membuat yang namanya RPS ini kemudian saya iseng saja mencoba ini kira-kira bikin RPS bisa enggak ya pakai ZGPT minta bantuan ini kan eksperimen apa istilahnya eksperimen hidup begitu kan oke jadi langkah pertama tentu saya menanyakan kepada ZGPT topik apa saja yang dipelajari di mata kuliah sistem kemudian mata kuliah sistem instrumentasi mending nanti kalau Pak Heru mereview RPS-nya silakan dilihat ini mungkin ada bekas-bekas ZGPT ada di situ jadi kemudian ZGPT menjawab membuat deskripsi ada dua paragraf mata kuliah sistem instrumentasi medis membahas tentang prinsip dan aplikasi teknologi bla 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 dan seterusnya wah ini bagus lumayan ini bisa dipakai Alhamdulillah meringankan tugas untuk memikirkan kemudian berikutnya nanya lagi ke ZGPT sebutkan 16 hal yang dipelajari di mata kuliah sistem instrumentasi medis nah menjawab langsung ada 16 topik yang dipelajari wah lumayan ini adalah 16 materi yang akan diajarkan di mata kuliah tersebut gak mikir lagi tinggal dilihat saja kira-kira mana yang mungkin cocok atau tidak lumayan artinya meringankan pekerjaan kemudian ada hal yang lebih penting lagi menurutnya lebih menarik begitu ya saya juga ingin bikin CPMK dan minta bantuan chat GPT untuk membuat CPMK begitu kan dan saya bertanya seperti ini Anda adalah pengajar sistem instrumentasi medis buatlah empat butir capaian pembelajaran mata kuliah setiap kalimat dimulai dengan kata mahasiswa mampu ya bisa keluar empat kalimat yang dimulai dari mahasiswa mampu dan ini menurut saya lebih baik dari apa yang saya buat dulu ketika membuat RPS karena biasanya saya membuat kalimatnya mahasiswa mampu menjelaskan dan chat GPT ternyata melakukan hal yang lebih baik dari itu karena dia menjawab dengan yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja fungsi dan sebagainya ini kan umum yang kedua mahasiswa mampu merancang ini kan kemampuan yang secara kognitif lebih tinggi dari sekitar menjelaskan di level mungkin C2 atau C3 barangkali kalau menjelaskan mungkin C1 barangkali atau bahkan mungkin C2 juga yang ketiga mahasiswa mampu menerapkan prinsip dan seterusnya disitu ada kata-kata menerapkan ini kan levelnya C4 C5 barangkali kan begitu jadi CPMK yang dihasilkan oleh GPT ini lebih baik daripada apa yang dulu ketika saya bikin CPMK itu hanya pakai kalimat menjelaskan saja artinya dia sudah mengenali adanya level kognitif jadi C2 lebih cerdas dari saya ketika membuat RPS dan bagian yang terakhir lebih menarik Bapak Ibu mahasiswa mampu mengevalusi dan menganalisis data ini kan level C5 C6 udah ini cocok ini berarti bisa dipakai gitu kan cuman saya juga ingin tahu waktu itu kalau misalnya diulang lagi seperti apa kalimatnya karena ini kebetulan untuk mahasiswa S2 yang mungkin memerlukan lebih banyak materinya itu sifatnya analisis kan begitu jadi kami minta mengulangi lagi regenerate response dan Alhamdulillah menghasilkan sesuai yang lebih baik dan lebih cocok untuk mahasiswa S2 karena lebih banyak evaluasi analisisnya seperti itu ini monggo Bapak nanti bagi Bapak yang masih punya PR bikin RPS silakan silakan bikin pakai ZGBT kan artinya banyak hal yang kemudian kita tidak perlu berpikir cuman memang ada bahayanya Bapak Ibu saya juga bertanya kepada ZGBT sebutkan buku termasuk judul pengarang penerbit dan tahun terbitnya yang digunakan dalam perkulian sistem instrumentasi medis dan dia memang cukup cerdik menjawab menjawab 5 buku 5 buku cuman kok tahunnya lama-lama tahun 2010 2011 bahkan lebih tua lagi maka saya tanya lagi apakah ada 2 buku yang terbit dalam 5 tahun terakhir ZGBT jawab tentu saja ada dia bilang kita kemudian menyebutkan 2 buku yang terbitnya tahun 2021 dan 2019 pinter ya cuman Bapak Ibu kemudian saya ngecek jadi kita jangan mudah kita harus skeptis dengan apa yang diberikan oleh ZGBT oleh mesin kita harus skeptis saya mencoba searching ini judul buku yang diberikan oleh ZGBT ini ada enggak di pasaran ada buku jurnal medical instrumentation dan seterusnya saya search di Google dan ternyata Bapak Ibu bukunya tidak ada buku itu dengan pengarang tersebut itu tidak ada tetapi kalau buku dengan judul itu ada dikarang oleh pengarang yang lain dengan tahun yang berbeda jadi si mesin ini kreatif kan begitu si mesin ini kreatif dia mengkombinasikan berbagai informasi dan ternyata untuk daftar pustaka ini itu juga yang dia lakukan judul bukunya apa pengarang nya beda lagi tahunnya juga beda wah ini sesat ini kalau betul-betul dituliskan sesat dan menyesatkan kan begitu begitu Bapak Ibu nah ini pengalaman saja jadi tetap kalau kesimpulan kami adalah apa yang bisa diberikan oleh mesin ini memang sudah bisa membantu tapi kita tetap perlu berhati-hati dengan informasi yang diberikan jadi dicermati dicermati ini informasinya benar atau tidak termasuk tadi materinya ini benar enggak salah satu kenapa saya mencari buku karena salah satu ingin mencari ini sebenarnya materi yang disampaikan oleh CGPT benar enggak itu adalah materi yang memang di buku-buku itu dipelajari kalau bukunya sudah salah gimana nanti jangan-jangan materinya salah juga dan ternyata kaitan materi memang setelah betul menemukan bukunya Alhamdulillah relatif akurat tidak akurat betul tapi relatif akurat sehingga memang sudah bisa membantu sehingga dalam waktu kurang dari satu hari Pak Heru sudah numpuk ini Pak Heru RPS kami sehingga menjadi contoh dari yang lain begitu Bapak Ibu dan kemudian yang kedua adalah kami sedang menurut tapi ini saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Pak Fahmi bahwa itu memang mungkin sehingga sebenarnya saya juga tidak perlu banyak cerita artinya saya sedang mendorong mahasiswa S2 itu membuat yang namanya chat HPT apa itu apakah generasi yang diatasnya chat GPT bukan tapi ini adalah sebuah chatbot yang terkait dengan HPT jadi kebetulan kami mengampu mata kuliah apa namanya Pak Nurki independent study di mana mahasiswanya diminta mengembangkan produk teknologi informasi dan salah satu ide dari mahasiswa adalah membuat chatbot terkait dengan HPT itu yang kemudian saya dorong kalau gitu itu bagus tapi tolong ini dibikin yang cerdas jangan seperti chatbot yang sebelumnya yang kata-katanya juga harus ekstra kalau kata-katanya tipe sedikit dia sudah tidak bisa menjawab kemudian tidak bisa mengenali konteks begitu kan dan ya Alhamdulillah kami sudah menemukan referensinya hanya ini nanti tinggal dikerjakan oleh mahasiswa nah terkait dengan HPT ini mungkin tadi Pak Fahmi juga menyampaikan kalau misalnya si mesin ini belum belajar atau belum diberi informasi yang sesuai dia akan memberikan jawaban yang juga tidak sesuai kami sempat mencoba apa itu bertanya ke CGPT bacaan iftithah menurut HPT seperti apa itu sudah ada keywordnya HPT ya himpunan putusan tarji dan mesin itu menjawab bacaan iftithah dalam sholat adalah bacaan bla 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 bacaan iftithah menurut himpunan putusan tarji dan dia sudah menyebut itu jadi artinya dia mengerti bahwa yang saya tanyakan dengan HPT adalah himpunan putusan tarji bukan HPT yang lain ya adalah sebagai berikut yaitu seperti ini bapak ibu jawabannya subhanakallahumma wabihamdik wata barokasmuk wata'ala jaduk wala ilaha huwairuk nah ini ini kalau ketahuan Pak Samsul ini sedih wah ini dapat dari mana ini sesat menyesatkan ini apa ini bacaan iftithah dalam tanda petik apa dalam tanda tanya jangan-jangan bukan jadi nah ini jadi mesin ini belum mampu sepertinya menjawab secara akurat dalam banyak hal nah ini yang menjadi pertanyaan kami sebenarnya Pak Fahmi jadi gimana caranya supaya mesin yang ada sudah bagus sekali ya artinya kalau misalnya dia sudah belajar dia bisa memberikan jawaban yang kontekstual seperti itu tetapi masih banyak hal yang belum akurat begitu kan dia memang kreatif ini hal yang positifnya dia kreatif tapi kreatifnya itu juga kadang-kadang menyesatkan ya tadi bertanya tentang buku saja dicampur-campur gitu kan informasinya nah gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat artinya apa yang mungkin yang bisa kita lakukan gitu supaya ya nanti ini tetap sesuatu yang bisa kita manfaatkan tetapi kemudian agar istilah jawabannya itu betul bisa dimanfaatkan saya melihat kalau seandainya informasi ini kemudian jawaban ini diterima oleh orang yang kurang intelligible artinya dalam topik yang tersebut misalnya berjalan tentang AI tapi dia sama sekali tidak tahu tentang AI bisa saja jawabannya itu bukan jawaban yang malah memberi pengetahuan yang benar tapi malah pengetahuan yang menyesatkan bisa seperti itu mungkin pertanyaan saya itu saja Pak Amin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh rasanya betul tadi sampaikan Bang Fahmi di depan bahwa AI ini memang pinter ngarang saya pernah apa namanya mau masukkan data ke chat GPT tolong data ini didiskusikan dengan literatur bagus hasilnya diskusinya juga bagus sekali ada citasi dan sebagainya terus saya minta tolong di list citasi itu di list dalam data pusaka dibuat list bagus tapi saya satu persatu itu tidak ada di Google School jadi ngarang pinter ngarang silakan Pak Masmi terima kasih pertanyaannya ini banyak sekali saya akan coba untuk menjawab satu-satu pertama dari Ibu dokter kebetulan saya juga dokter spesialis anak makanya ketika saya ambil Master PhD itu bidang knowledge yang saya olah kedokteran nyambung jadi di rumah saya bisa diskusi dengan istri meskipun waktu itu juga gak ngerti bahasa Belanda jadi paling gak dikit-dikit bisa tunjukin mama tau itu kan gue juga tau pakai AI saya buat oke pertama tentang kedujudan dan originalitas ketika menggunakan CGPT originalitas itu ada di mana kan jadinya itu pernah itu ada orang bikin paper pas awal-awal saking jujurnya dia tulis misalnya first author Ismail Fahmi second author chat GPT pernah ada tapi akhirnya itu gak boleh gak perlu ditulis chat GPT sebagai second author itu sebagai tools cuma ada disclaimer ditambahin disclaimer misalnya kalau ada penggunaan itu di sisi apanya promnya apa semacam kayak gitu dan seperti yang saya contohkan tadi itu si profesor tadi jadi kalau katakan kalau kita ke jurnal ilmiah mereka sudah punya alat semacam truth in truth in kan sudah bisa deteksi akhirnya gak ada masalah mau tulisan kita pribadi atau menggunakan CGPT dia akan deteksi kalau ini dari copy paste dari CGPT akan ketahuan dan reject yang menjadi pertanyaan adalah yang internal artinya kalau jurnal udah selesailah mereka originalitas menggunakan alat testing dan gak boleh ada CGPT sebagai second author itu gak boleh tetap harus authornya itu yang menulis bagaimanapun kalau menggunakan CGPT harus dibuat sedemikian rupa sehingga sehingga gak ketahuan artinya perlu banyak modifikasi perlu banyak kustomisasi which is oke artinya usaha dia kayak misalnya saya itu biasanya saya menulis bahasa inggris gak terlalu bagus kemarin itu ada di ada ikut milis ini Islam berkemajuan Islam berkemajuan milisnya pimpinan-pimpinan Muhammadiyah gitu ada yang ngirim share ini ada tulisan bagus jurnal tentang tentang apa itu bagaimana Muhammadiyah menggunakan hisap visus rukyat ditulis oleh mahasis tapi yang ini yang kalender Islam global kiku kan ada Muhammadiyah mempromosikan kiku ada mahasiswa UIN atau mana itu menulis abstraknya itu ini abstraknya bahasa inggrisnya gak ilmiah banget kadang bahasa sehari-hari ditulis seperti itu Muhammadiyah have to go up to the ah macam itu tapi itu masuk di dalam jurnal lokal saya bacanya susah akhirnya saya lakukan apa saya kopas abstraknya saya taruh JGPT tolong rewriting yang bagus hasilnya jauh lebih bagus saya pos lagi di grup itu ini saya minta tolong JGPT untuk merapikan sedikit yang rektor UMJ Pak Mamrat ini bagus ini artinya apa ini kan gagasan awal dari mahasiswa dia berusaha menulis abstraknya dalam bahasa Inggris dia karena gak bisa bagus biasanya dia minta tolong kepada kalau gak ada JGPT minta tolong ke penulis yang natif providernya kan hampir sama dibedanya dia gak perlu bayar sangat cepat saya kira dalam hal itu ada batasan jadi dia bisa kita ajarkan mahasiswa silahkan Anda membuat tetapi kalau membuat abstrak dan langsung tolong buat abstrak saja itu hasilnya akan sangat general tapi bikin dulu abstrak menurut gaya kalian yang segala macam berdasarkan risetnya berdasarkan ini baru minta tolong JGPT untuk merapikan itu masih oke tapi nanti ditulis di bawah saya menggunakan JGPT untuk merapikan abstrak tapi dengan input seperti ini misalnya itu saya kira salah satu batasan transparansi untuk di kita internal kemudian apakah perlu penilaian dalam bentuk lain dalam karya tulis karena karya tulis kan jelas pakai itu pertama karya tulis akan tetap karena itu dunia akademik bagaimanapun dia harus menulis dalam bentuk buku dalam bentuk jurnal paper bentuk yang lain boleh lah tapi kebiasaan dia menulis itu harus tetap dikembangkan jadi disini kita harus berkompromi saya kira ya kita gak bisa jangan pakai JGPT gak bisa sekarang orang di luar negeri udah pada pakai di youtube itu udah banyak sekali yang tadi saya liatin cara menyusun ide kadang-kadang itu waktu itu saya waktu PSD ingat banget nyari ide judul proposal itu lama sambil naik sepeda di Belanda nah gitu kan kewujanan tapi mikir-mikir kan lama sekali dan gak dapat-dapat juga gitu lah baca juga dapat memang dalam proses itu karena baca dapat knowledge lebih banyak nah kalau misalnya penggunaan JGPT dia bisa membantu tolong ini ada konferensi saya gak tahu topik apa yang bagus tapi background saya ini saya pernah melakukan penelitian ini topik saya ini A, B, C proposal saya seperti ini kira-kira judulnya apa yang pas jadi JGPT itu jangan dikasih kertas kosong JGPT dikasih konteks suruh mahasiswa memberikan konteks penelitian dia sebelumnya atau apa gitu background dia sehingga dia akan menyesuaikan jawabannya atas data kita contoh yang tadi Bapak Ibu mungkin perhatikan sebagian slide saya dari JGPT tetapi itu saya buat berbeda contohnya ini yang Han Academy itu saya pas di kereta kan pas mau berangkat kereta saya sudah tahu kemarin sama Bu Okta minta ya kan bisa dihubungin panitia tolong dong artikelnya wah saya barusan dari Mabes Polri gak sempat bikin slide belum jadi ya pas di kereta saya sudah kebayang saya akan membuat kereta di kereta itu ada dua slide tentang Han tapi artikelnya panjang saya gak sempat nulis saya sudah baca sekilas dapat saya copy paste artikel tentang Han Migo tadi tolong buat dua slide balet poin berdasarkan artikel di atas makanya tadi pas terlihat persis bahwa Salman Khas yang dilakukan adalah dia mengubah AI menjadi tutor bukan joki dia melibatkan ABC persis itu jadi poin-poin dari ini ini kan proses yang membantu tapi saya paham dan masjid pun harus paham itu nah ini hal-hal yang gak bisa kita hindari tetapi bagaimana menggunakan itu jadi bagian kehidupan sehari-hari bagian kehidupan akademik itu yang harus kita lakukan makanya ini perlu banyak pelatihan tadi kan saya lihat itu contoh-contoh prom bahkan kita sendiri mungkin gak biasa prom bisa nyoba di sana bayangan saya ini perlu ada harus ada ini cara paling cepatnya kalau mau menerapkan AI itu terlibatlah dengan penggunaan CGPT ada satu tim barangkali ya kalau di Muhammadiyah itu saya lagi ngembangkan LabMu Muhammadiyah Software Labs tadi saya sudah sama Pak Bana UMS ini menjadi salah satu menjadi salah satu kampus lab mungkin nanti bisa ini untuk inovasi bersama seluruh kampus Muhammadiyah kita buat satu proyek di LabMu jadi usaha bersama-sama bukan hanya UMS ya yaitu satu proyek penggunaan CGPT untuk mahasiswa tadi kan mungkin yang bertanya tadi bagaimana kita meningkatkan kemampuan pengajar dosennya mahasiswanya dan juga untuk tenaga TU dan seterusnya ini bisa menjadi satu proyek dikerjain rame-rame sehingga outputnya bisa dipakai oleh dosen, kampus bersama-sama kalau di diserahin ke masing-masing Bapak Ibu kan repot ya kita masih harus belajar jadi saya kira itu kita gak bisa menolak tapi kita harus embrace cuma caranya gimana ini yang harus kita upayakan menjadi satu proyek pelatihan jadi harus ada pelatihan nanti buat dosen ada pelatihan buat mahasiswa untuk menggunakan itu siapa yang bikin pelatihan ini harus dipikirin Pak Bana mungkin bisa bantu mikir disana mungkin ada di tim BSI atau mungkin berjasama dengan pustakawan kalau dengan pustakawan saya udah ngomong Pak pustakawan harus membantu dimana kan dia berbicara tentang literasi ya kalau dulu itu pustakawan zaman dulu itu harus di objek-objek juga pustakawan zaman dulu pustakawan urusannya soal buku dengan ada CGPT tipe pustakawan harus menguasai CGPT juga bagaimana cara pakai yang benar sehingga bisa mengajari apa pemustaka pemustaka kan mahasiswa yang di dalam perstakaan mereka harus diajarin cara bertanya bisa kerjasama dengan perstakaan juga apakah ada program tinggi yang lain yang sudah menginkorporasi CGPT kalau di Indonesia saya belum tahu tapi kalau di luar negeri saya sudah saya kira saya lihat itu banyak yang sudah pakai mereka sudah banyak mengembangkan aplikasi paling tidak misalnya bikin aplikasi-aplikasi baru berbasis CGPT CGPT ada API-nya kita bisa tanjawab kita bisa bikin aplikasi baru dan yang paling bagus ini terbaru kemarin nih minggu lalu kalau tidak salah karena kalau saya di Twitter itu saya mengikuti perkembangan ini doang AI saya follow orang-orang itu CGPT kayak tadi kan kalau ditanya Fatwa Tarjih tidak mengerti Pak Pak Usni Pak Usni Tamrin ini persis nama teman saya soalnya dia paling pinter di elektro ITB sekarang di Jepang jadi dia kalau dia tidak mengerti dia tidak mempelajari tidak mengindeks dia akan mengarang makanya ketika ditanya tolong buatkan doa iftithah menurut HPT dia tahu doa iftithah menurut orang lain tapi menurut HPT dia tidak ada knowledge-nya tapi secara statistik dia akan menulis doa iftithah next-nya adalah menurut next berikutnya HPT setiap kata itu dia ukur secara statistik mana yang paling sering banyak muncul adalah dia tidak ada data menurut HPT tapi dia ada ada data doa iftithah menurut orang lain tidak tahu yang disebutkan tadi kan menurut yang lain ditampilkanlah itu karena secara statistik itu yang paling sering muncul itu cara kerja chat GPT saat sekarang tapi jangan khawatir dia terus kembangkan ada salah satu namanya extension ada extension gunakan chat GPT tambahin extension itu open source itu extensionnya apa dia akan membaca folder di dalam laptop kita jadi misalnya di dalam laptop kita itu ada folder isinya HPT gitu ya dan HPT itu diindek dengan cara tertentu kemudian kita bilang ke si chat GPT tolong doa iftithah menurut HPT kemudian ada pointer menggunakan link dia akan link ke data yang kita punya baru dia bisa menjawab dengan benar nah ini adalah satu cara kan UMS punya knowledge spesifik media Surakarta yang tidak dimiliki oleh chat GPT kita perlu riset penggunaan AI tadi supaya apa dia bisa membaca knowledge nya UMS artinya apa UMS harus menaruh knowledge nya semua di dalam satu server contoh knowledge apa knowledge buat mahasiswa yang mau datang mahasiswa yang mau masuk ke UMS pengen tahu ada apa saja itu kan ada browser ini apa segala macam taruh di dalamnya sehingga dia tanya apapun dia bisa menjawab karena sudah ada di dalamnya ini sebetulnya banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan dengan sangat cepat dan kuncinya adalah data data kita itu disiapin makanya kemarin ini salah satu PR di Muhammadiyah itu adalah bagaimana supaya HPT itu diindeks sama chat GPT jadi tidak perlu lagi model kayak tadi siapapun parga Muhammadiyah bisa tanya ke chat GPT tentang HPT karena sudah diindeks dan caranya gimana nanti kita akan kirim surat ke sana ini bisa soalnya di open si open si open EA itu terbuka kerjasama dengan menyediakan memperbaiki data-data yang salah kira-kira gitu tadi betul chat GPT itu bahaya kalau sebenarnya autornya tidak paham ini menjadi salah satu panduan yang harus dibuat kita tidak bisa menolak kita salah satu panduannya adalah ke mahasiswa Anda boleh menggunakan tapi harus mengerti mengerti knowledge Anda jadi nanti ketika Anda mau menggunakan chat GPT itu harus ada kasih konteks jadi jangan tanya tolong buatkan skripsi tentang ini itu dia akan ngarang berdasarkan yang umum nah tapi dia harus kasih konteksnya misalnya mahasiswa dia harus baca dulu kan baca paper A, B, C segala macam nah itu kopas sudah ditulis itu bisa Anda copy paste ke GPT sebagai konteks oke konteks saya seperti ini saya sudah belajar ini dan saya dapat tugas dan saya lihat ada penelitian tentang ini data saya akan seperti ini tolong buatkan proposal berdasarkan background konteks di atas baru itu selesai tapi kalau misalnya kita mau ceramah mau pengajian mau segala macam misalnya mau general tolong buat ini ya dia ngarang berdasarkan punya orang lain tadi seperti iftita ngarang dia jadi kuncinya itu disitu dia powerful tapi kita harus memberikan konteks nah ini kan harus dilatih ya dosen dilatih mahasiswa dilatih sehingga apa hasilnya sangat bagus kemudian dari Prof Tama SDM harus bisa mengendalikan agar tidak dikendalikan dalam konteks in general pak ya saya kira setuju seperti itu bahwa suatu saat AI akan mengendalikan manusia tapi kalau dalam konteks perguruan tinggi yang tadi ya saya kira kita masih bisa tenang dulu pak setidaknya setahun dua tahun ya kenapa karena AI AI yang kita terapin belum sampai AI yang mengontrol kita masih AI yang membantu kita kecuali kalau kemudian mahasiswa yang kontrol artinya ya dia mindless gak pakai mikir minta tolong dibuatin paper segala macam dan dosennya gak ngecek nah itu baik dosen dan mahasiswa sudah diperbudak sama CGPT makanya disini perlu caranya supaya dalam konteks perguruan tinggi supaya tidak dikendalikan adalah dengan tadi etik policy etik policy harus dibuat seperti dan kemudian pelatihan harus dibuat mahasiswa dan mungkin juga pengajar dia bisa dikontrol oleh CGPT kalau dia gak ngerti cara pakai maka harus ada pelatihan cara pakai yang benar bagaimana bikin prom bagaimana menyiapkan ini dan terutama bagian IT jadi nanti ada tim lah kayak gitu yang mereset bagaimana menggunakan extension-extension yang ada sehingga bisa benar-benar memanfaatkan knowledge kita beda sama orang lain yang gak pakai extension jadi knowledge kita itu bisa masuk ke situ saya kira itu jadi ada dua kita harus punya tim yang bisa mengimprove tadi dan kemudian juga kode etik ini untuk mengendalikan disini tapi kalau ini sifatnya general kita secara filosofis ya Pak ya mungkin kalau secara filosofis bahwa AI itu akan bisa mengontrol manusia itu yang dilakukan sama Elon Musk kita bicara besarnya dia bikin trust CGPT karena dia tendang lihat bahwa pengembangan AI sekarang ini cenderung mengontrol manusia padahal pengembangan AI itu harusnya menjadikan manusia sebagai sentral maka dibuat inisiatif baru itu seperti apa ini saya belum tahu Pak tapi paling tidak itu yang dia lakukan kita harus pelajari kita mungkin bisa masuk join gerbong mereka gitu ya ke depan secara filosofis ini bagaimana agar OMS bisa mendukung AI dalam pendidikan saya kira tadi beberapa sempatnya kalau kita formulasikan lagi jadi AI harus di embrace menjadi satu policy tidak ditolak tapi menjadi bagian dari dari proses penyiapan mahasiswa masuk kemudian proses pembelajaran boleh nanti untuk bikin soal bisa ngoreksi juga tidak apa-apa itu bagian dari kreativitas tapi kan ada syaratnya misalnya gitu dosen boleh dosen boleh menggunakan CGPT untuk bikin soal tetapi caranya begini tolong kasih backgroundnya bagian backgroundnya itu harus ditulis sendiri pemikiran-pemikiran sendiri di sana ini makanya background pun akhirnya minta CGPT juga tolong buatkan background untuk saya akan bertanya kepada kamu itu muter-muter terus itu tidak boleh saya kira ini kita bisa apa hal-hal seperti ini kita bisa masukkan dalam panduan cara pakai kemudian panduan setelah diajarkan kita terapkan namanya policy tadi jadi ini saya kira ini bagi proses mulai dari mahasiswa masuk dosennya menyiapkan pelajaran mahasiswa belajar menerapkan AI semua tapi di training dilatih yang bertanggung jawab seperti apa yang transparan seperti apa yang seharus seperti apa kemudian kita pura-pura tidak tahu ada CGPT tidak boleh ya ngajarin juga tidak tapi kenyataannya mahasiswa pakai dosen juga pakai ini kan malah malah jadi tidak terarah jadinya lebih bagus adalah akui kita pakai tapi dengan kita siapkan SDM-nya pelatihannya segala macam kita siapin bagaimana mendayang gunakan cara pendidikan yang ada agar tidak disalahgunakan jadi dalam hal ini kan konteksnya AI konteksnya AI jadi agar sebudaya yang ada sekarang itu misalnya kan CGPT kayak gitu ya ya tadi saya kira melewat pelusi dan pelatihan orang anak itu bisa mengendaraiin mobil kan harusnya usianya 17 tahun ya tapi kalau di bawah itu kadang pakai kadang pakai tidak diajarin naik motor tidak pakai helm nubruk sana nubruk sini jadi saya kira supaya motor itu tidak di abuse harus di training dia bagaimana cara mengendalai tapi saya suka ngebut ya boleh ngebut tapi di mana tempatnya di tempat race tempat balapan jadi dikasih tempat jadi kita harus embrace kita terima kita kecari tempat kita latih dia baru kemudian dapat sertifikat bagus sekali kalau misalnya ada sertifikasi CGPT buat mahasiswa dan prosen misalnya sertifikat itu dikeluarkan selapa ngikuti pelatihan sekian jam kemudian juga ngikutin tes kasih ujian tolong buatkan itu Anda menggunakan chat CGPT misalnya gitu kan menggunakan chat CGPT untuk tes hasilnya seperti apa nah seperti ini kan bisa kita lakukan bahkan bikin sertifikasi CGPT yang akhirnya kan ditulah kita bisa membuat lebih bertanggung jawab SDM bagaimana dosen mahasiswa tenaga pendidik kita memperdayakan tadi saya kira tadi sudah sampaikan perlu ada pelatihan untuk masing-masing use case nya apa untuk misalnya TO TO itu akan sangat terbantu untuk apa bikin surat mungkin jawaban misalnya gitu jawab bantu jawab email dari luar negeri itu sudah saya lakukan sekarang kalau saya balas email sudah enggak lagi ngetik jadi sering sekali komunikasi sama Belanda itu ini saya terima pakai bahasa Indonesia saya terima email seperti ini kopasnya bahasa Inggris tolong jawab dengan poin-poin berikut satu oke saya setuju akan datang kedua saya terima saya akan buat paper tiga apalah poin-poin yang gitu oke tolong tulis dengan bahasa semi-formal karena yang ngirim itu teman saya jawabnya adalah halo bro kalau saya enggak ngerti bahasa Inggris tolong in English kalau mau bahasa Belanda in Netherlands udah jadi tapi bagaimana cara menjawab ini kan perlu skill siapin dulu konteksnya kasih datanya jangan langsung tolong reply udah selesai jawabannya umum dia ngarang orang lain ini kan penuh knowledge nya ini saya kira baik pendidik mahasiswa kemudian TU perlu ada pelatihan kemudian kasih sertifikat sudah ikut pelatihan sehari dua hari tiga hari kayak gitu kemudian lulus ujian saya kira cara paling bagus ini kalau dilakukan saya kira ini yang jadi breakthrough saya kira CGPT bukan menjadi hal yang ancaman tapi menjadi peluang oke terakhir dari Prof Husni Tamrin bagaimana membuat supaya mesin itu lebih akurat referensi betul tadi saya sudah berkali-kali telah membuat tulisan kemudian plus referensi dan dia sangat pintar dia bisa bikin judul referensi yang sangat logis masuk akal tapi tak ada satu pun itu di google sekolah judul itu batin saya itu ini hebat sekali dalam waktu singkat dia bisa bikin 10 judul yang gak pernah ada dan itu backhand artinya kan kalau kita sebagai peneliti bisa gunakan sebagai judul tapi dia pintar sekarang memang CGPT masih belum bisa ada tools yang lain untuk keperluan itu keperluan akademik kita harus cari kita bilang ke mahasiswa kalau Anda mau bikin paper jangan gunakan CGPT ada tools yang lain yang referensinya lebih lengkap akurat yang ini tapi kemudian dari situ gimana caranya supaya mahasiswa pun juga belajar mau baca bukan hanya nyerahin ini kan ada proses-proses yang tadi harus kita lakukan pelatihannya ada sertifikasinya juga ada itu saya kira itu itu satu jadi kalau membuat akurat gunakan tools yang lain bukan CGPT atau kalau mau CGPT tambahkan extension itu namanya code interpreter kalau gak salah code interpreter itu kalau Bapak Ibu punya file Excel file Excel dari CGPT versi 4 ada saya sendiri malah belum dapat itu plugin saya sudah bayar padahal belum dimasukkan ke orang yang bisa mengakses itu tapi itu ada jadi gunakan code interpreter kemudian upload file kita kemudian setelah di upload filenya nanti dia bilang kita tidak tanya tolong jumlahkan misalnya Excel statistik Excel statistik misalnya hasil penelitian kayak gitu kan kita gak ngerti caranya tapi mungkin bisa tahu kita inginkan tolong buatkan trend analisis tolong buatkan graph ini graph itu yang kita tahu apa yang kita mau kita tanyakan dia bisa menghasilkan itu nah itu cara dia supaya lebih akurat ada beberapa teknik dan ini kan harus dilatih ya harus diajarkan saya kira itu salah satu mungkin kesimpulan kita bisa start low hanging fruit itu adalah CGPT perlu dibuat tim perlu dibuat materi bagaimana untuk melakukan pelatihan dan kemudian testing lah kayak gitunya sehingga baik dosen mahasiswa sama TU bisa memanfaatkan ini ini cara paling cepat nextnya kembangan aplikasi aplikasi-aplikasi berbasis AI menggunakan API data-data di chat GPT dan yang lain-lain dikonekkan dengan data internal itu keren banget nanti ini kan perlu ada tim AI yang bisa dikembangkan di WMS ini saya keren demikian dari saya terima kasih baik terima kasih atas tambahan informasinya kita masih punya waktu cukup banyak Pak Toibi mau menyampaikan mau izin silahkan Pak 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 Wajar silahkan terutama Pak Farid Bapak siapa belakang Pak Arief Ibu-Ibu Ibu Sinan Ibu Ibu Si kemudian ada lagi Ibu-Ibu belakang Ibu enggak kelihatan Ibu Endah Ibu Endah ya ada lima penanya silahkan boleh menanya boleh menanggapi dimulai dari Pak Wajar silahkan baik terima kasih Alhamdulillah ada ini ya ada forum ini jadi kami juga sudah beberapa kali menggunakan TGPT untuk kepentingan membuat surat dan sebagainya ini teknologi yang exciting sekaligus terrifying ya jadi menyenangkan sekaligus menakutkan how it is even possible ya bagaimana kok bisa seperti itu umumnya kita paham ya cara kerja pesawat cara kerja grafita bagaimana kerja fisika kemudian cara kerja problem ini kemudian cara kerja komputer tapi yang ini saya betul-betul enggak bisa enggak bisa berbikok bisa sampai-sampai seperti ini kemudian juga terkait dengan mid journey ya mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah tadi sempat dibahas mid journey jadi mid journey itu mirip cap TGPT tapi dengan gambar jadi kita tinggal bilang aja dan ini ada di internet ya tolong buatkan gambar dalam bahasa Inggris dengan prom imagine seperti itu tolong buatkan gambar nenek-nenek main skateboard di Jakarta dan betul-betul dibuatkan dibuatkan gambar foto kualitas foto kita enggak tahu bahwa ini asli atau tidak itu kita enggak enggak bisa jadi ini exciting sekaligus menakutkan gitu ya nah salah satu yang pengen apa saya tanyakan itu juga ini kan ada teori kita menuju singularity singularity beberapa tahun lagi dimana chat GPT atau artificial intelligence itu sudah masuk ke tahap singularity dimana dia sudah bisa improve itself jadi dia langsung memperbaiki dirinya kemudian dia langsung take off kita sudah ketinggalan sama sekali dengan di AI ini AI ini nah chat GPT dan mid journey itu kan belum ada satu tahun gampangnya ya kita bergaul dengan ini dan sudah efeknya sudah seperti ini menurut mas Ismail Fahmi ini proyeksi impact dalam waktu dua tahun tiga tahun lima tahun ke depan ini bakalan seperti apa karena saya melihat teknologi AI ini betul-betul disruptifnya itu tidak seperti yang lainnya kalau sejak revolusi industri pertama kedua kemudian ketiga kemudian kita masuk ke yang komputer seperti itu itu kan dimana teknologi itu membantu manusia membantu manusia untuk agar cepat bergerak dari titik ini ke titik ini transportasi atau kita bisa memanfaatkan energi dengan cepat taginya gelap secara terang tinggal menyalakan lampu sudah gelap itu membantu manusia tapi AI ini bukan membantu lagi ini menggantikan manusia dan ini pun baru enam bulan mungkin baru ya katakanlah setahun kita baru bergaul ini sudah seperti ini nah ini projection dalam satu dekade berikutnya ini kira-kira bakal seperti apa ya ini saya menonton apa wawancara diskusinya Sam Altman si CEO-nya OpenAI kemudian juga yang lain-lainnya ini mereka juga pada dasarnya sedang 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 babat alas gitu ya oh ini harus istirahat enam bulan untuk safety AI safety dibahas dulu dan sebagainya dan sebagainya Google juga mau bikin yang mirip dengan ini karena OpenAI sudah dibilih sama Microsoft dan sebagainya jadi ini saya kira cukup seru cuman bagaimana kita melihat dalam beberapa tahun mendatang mungkin kalau dekade mungkin sudah terlalu susah ya memprediksi tapi beberapa tahun mendatang ini bakalan seperti apa karena saya khawatirnya itu dengan adanya artificial intelligence nanti bakalan ada genuine stupidity di sisi manusianya jadi kalau kita tidak siap nanti anak-anak itu berpikir kritisnya kurang dan bagaimana kita mengatasi itu terima kasih ini takutnya nanti kita seperti film-film itu Pak Wasir ya kita di kalahkan oleh mesin berikutnya silakan Pak Marit ya terima kasih saya telah mencoba cap GPT ini untuk mempraktekan yang pertama jadi tantangan kita adalah sebagai dosen harus semakin luas pengetahuannya agar bisa memverifikasi jawaban dari cap GPT artinya nanti kalau kita di kampus ini membuat tugas atau membuat soal terus mahasiswa memanfaatkan cap GPT sementara dosenya tidak memiliki pengetahuan yang minimal setara gitu ya atau mengerti betul dengan apa yang sebetulnya fakta yang ada itu nanti akan dikelabui oleh jawaban dari chat GPT yang memang seolah-olah betul sekali saya iseng saja mencoba membuat pertanyaan dan betul tadi disampaikan pertanyaan itu harus cerdas mendesain pertanyaan itu kalau orang biasa dengan orang yang cerdas nanti jawabannya juga beda saya menanyakan apa doa makan ternyata jawabannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu saja tapi ketika saya minta jelaskan bacaan doa mau makan ternyata jawabannya Allahumma bariklana bimaru yaktana wakil yang ada benar lengkap kemudian juga iseng saya tanya siapakah rektor UMS siapa saja rektor-rektor UMS sejak tahun 60 sampai sekarang disebutkan ada 12 rektor dan itu tahunnya masa periodenya ditulis lengkap kalau kita bukan orang UMS pasti akan percaya itu nama-namanya mirip ada Pak Bambang Setiaji Sofyanani ada Morsid Pak Morsid tapi ada Kiai Haji Solihin eh Solah perempuan siapa gitu lupa saya namanya perempuan namanya kalau bukan orang kita mungkin gak ngerti termasuk ada ada namanya Pak Muhyibin Ahmad Muhyibin rektor UMS itu tahun 2004 berapa gitu 12 rektor artinya ini contoh bahwa kalau kita tidak mampu mengetahui lebih atau mengetahui setara dengan persoalan yang sebenarnya bisa terkelabui oleh jawaban dari CGPT termasuk saya mencoba untuk membuat soal tentang apa contoh soal untuk manajemen mata kuliah manajemen strategik for MBA dia bisa membuat bagus sekali pertanyaannya baik yang sifatnya IC case study dan selainnya tapi ketika saya hanya membuat pertanyaan yang konsep pertanyaannya juga tidak jelas buatkan soal tentang manajemen strategik dia malah bertanya ini maksudnya apa soal Anda ini jadi kita tidak perlu khawatir menurut saya tidak terlalu khawatir karena yang membuat pertanyaan kalau tidak cerdas tidak akan bisa menghasilkan jawaban yang bagus nah kemudian yang perlu kita apa namanya pertanyaan saya adalah bisakah penerapan dari AI ini untuk misalnya tes penerimaan mahasiswa baru mahasiswa mahasiswa baru WMS ya sampai pada nanti memprediksi keberhasilan kegagalannya jadi ketika melihat mahasiswa mungkin disken sampai disken matanya atau otaknya gitu ya nantinya tapi ini prediksinya bahwa mahasiswa ini nanti akan tadi keterampilan abad 21 ketika sudah di input semua keterampilan abad 21 yang akan menjadi CPMK atau mata kuliah CLU kita ya profil lulusan kita kemudian kita berharap bahwa mahasiswa ini nanti akan menjadi excellent atau akan menjadi biasa saja gitu apakah akan sampai bisa ke sana kalau sampai bisa ke sana sangat bagus termasuk nanti tidak hanya outputnya saja menjadi mahasiswa lulusan WMS tapi outcome-nya bisa diprediksi sekalian bahwa ini besok bisa menjadi seorang entrepreneur bisa jadi DPR politikus koruptor bisa misalnya gitu ya misalnya tadi betul keterampilan abad 21 itu nanti yang akan dimasukkan menurut saya bagus itu nanti akan menjadi tantangan kita termasuk academic skill dan employability skill-nya dan itu tidak hanya tes untuk mahasiswa baru termasuk tes untuk UTS maupun UAS jadi cukup nanti kalau alatnya ada gitu pakai scanning otak itu ya jadi mahasiswa itu tidak saya ikut ujian gini cukup di-scan saja kepalanya atau apa itu langsung sudah lulus dan tidak karena memory dan apa namanya memorinya isinya apa konsep-konsep mata kuliah ini nanti masuk di situ atau tidak termasuk potensinya ke depan kalau bisa seperti itu harapan kita akan bagus sekali ke depan artinya tantangan UMS ini harus mengantisipasi ke situ karena saya dulu tahun 2008 atau 9 10 itu ya saya punya kawan yang sekarang jadi dosen di Jeddah itu Prof Anton demi seberang kita undang ke sini itu ya itu sudah cerita bahwa waktu itu bahwa bisa membuat apa namanya robot yang sama persis dengan manusia termasuk awalnya dulu anjing bahkan keringatnya pun bisa dibikin sama persis dengan perempuan yang diharapkan misalnya termasuk mantan istrinya atau apa tapi waktu itu kan belum ada kode etik yang membolehkan katanya seperti itu tahun 2010 waktu itu ceritanya seperti nah ini ternyata berkembangnya kan sampai kepada yang sifatnya sampai ke akademik ke kita ini oleh karena itu nanti apa yang saya bayangkan tadi mahasiswa dosen pendik ini diprediksi ke depan termasuk bu Flora kira-kira nanti potensi sakitnya kita ini bisa dideteksi begitu kita tes darah atau termasuk medikal kita rekod kita atau baru baru apa gitu ya kita tes darah dan lain-lain diprediksi nanti sakit yang akan didominan pada orang ini adalah ini kolesterolnya tinggi stroke kemudian dan lain-lain stroke-nya akan terjadi pada tahun ini misalnya atau gagal ginjal nanti akan terjadi kalau seperti itu nanti kan sangat membantu kita untuk mengantisipasi supaya tidak terkena pada penyakit-penyakit itu nah yang terakhir betul sangat ingin sekali saya di dunia digital nanti pengetahuan data informasi dari Muhammad ini bisa mewarnai dalam TGPT atau artificial intelligence ini sehingga kalau di searching kita di dunia maya itu misalnya tata cara sholat itu bukan yang dari NU online yang muncul dominan tapi dari Pak Jumadi UMS itu kan sekarang ini kan dominannya yang banyak dari NU atau yang dari Salafi atau dari Wahabi atau apa itu nah itu bagaimana supaya keputusan tarje best practice dari amal usaha Muhammadiyah itu bisa mewarnai di CEPGBT maupun di artificial intelligence ini demikian harapan kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Harit berikutnya Pak Arief silakan baik terima kasih izin memperkenalkan diri saya Arief Setiawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan tren artificial intelligence ini tentu yang menjadi kekhawatiran utama kami di FKIP adalah apakah peran guru itu nanti akan digantikan oleh AI dan ternyata tadi Pak Fahmi sudah menjawab bahwa AI itu lebih bagus untuk menjadi mentor sedangkan guru itu menjadi tetap guru nanti sejalan dengan pendidikan kami bahwa guru itu sekarang diarahkan menjadi fasilitator dimana mulai kurikulum merdeka ini mata pelajaran teknologi dan coding itu mulai diajarkan kepada calon guru melalui mata kuliah komputasional thinking nah yang dari pertanyaan kami dari Fakultas Keguruan ini mungkin mewakili yang lain apa yang perlu dipersiapkan bagi calon guru terutama mahasiswa kami untuk menghadapi tren artificial intelijensi ini dimana nanti mereka akan ketemu anak didik yang lebih digital natif daripada mereka saat ini terima kasih terima kasih terkait bagaimana agar gurunya lebih siap dengan tantangan AI ini berikutnya Bu Sri silahkan Bu Sri saya lupa baik Pak nama saya Sri Indra Kurninya bisa dipanggil IIN saya cuma mau bertanya Pak terkait chat GPT ini biasanya kalau semisal kita habis sistematik review misalnya Pak itu kan kita memasukkan bulian logik ya Pak jadi ada yang bisa kita track gitu kira-kira pencarian yang ditemukan itu dengan logik seperti apa nah kalau semisal katakanlah mahasiswa ada yang mengumpulkan tugas kemudian kami bertanya adik atau teman-teman mahasiswa apakah ini hasil dari chat GPT kemudian kalau semisal mereka bilang iya nah itu kita minta buktinya itu seperti apa ya Pak misalnya apakah ada logik yang bisa kita track sehingga kita tahu bagaimana mereka itu membuat kerangka berpikir jadi tidak hanya menyuruh seperti yang tadi kalau semisal konteksnya tidak bagus kan tentu saja hasil yang dikeluarkan oleh chat GPT itu juga kurang bagus gitu Pak jadi yang saya tanyakan itu terkait dengan logiknya terima kasih Pak jadi ini kayak inverse engineering bahasnya Pak mau ajat ya bagaimana biar asal-usulnya dari mana terakhir Bu Endah silahkan Terima kasih untuk Pak Bu Endah dari Fakultas komunikasi dan informatika ini menarik chat GPT bagi mahasiswa kami kebetulan di informatika ibaratnya nomor satu dia itu tahu tentang chat GPT itu kemudian dan itu luar biasa impactnya sampai ditanya kodeng-kodeng pun keluar kemudian tadi disampaikan Pak Husni Pak Husni itu juga luar biasa saya minta RPS pagi di respons langsung dikirim mata kuliahnya tulad Artificial Intelligence in Education di S2 Informatika kami yang baru berjalan satu tahun ini makasih ya Pak Husni referentinya chat GPT jadi kebetulan kami ada mata kuliah itu mungkin nanti suatu saat kami undang Mas Wahmi untuk sharing kepada teman-teman di magister terkait dengan itu nah cuman yang mungkin bisa membawa ini usulan bukan pertanyaan usulan sepertinya menjadi sebuah urgensi gitu ya bagi Muhammadiyah yang punya notabene punya institusi pendidikan yang sangat banyak tapi saat ini mungkin kurikulum terkait dengan literasi dan penggunaan media itu istilahnya masih masih gimana ya kita tarik ulur gitu ya jadi kan sebenarnya kita sudah ada mata kuliah Islam kemahmadiahan kemudian ini nah mungkin Muhammadiyah yang leading di dalam teknologi bisa enggak kita membekali gitu ya anak-anak kita mahasiswa kita terkait dengan literasi yang tadi dikatakan Prof Tama sebagai keterampilan abad 21 gitu ya dan itu kayaknya perlu kita tanamkan dari siswa-siswa kita maupun mahasiswa kita jadi bukannya kita antipati ya dengan teknologi karena itu namanya teknologi itu kan kita sudah informasi itu sudah banjir information flooding gitu ya kita enggak bisa tolak itu gitu ya cuman bagaimana kita bisa menerima itu dengan baik memanagement dengan baik dan kalaupun kita menyaring kalaupun kita menggunakannya itu dengan sesuatu yang bijaksana seperti itu itu yang pertama usulan saya yang kedua bukan usulan ya tapi ini bagaimana memulainya Pak untuk melihat atau membuat etika tadi etika di dalam menghadapi AI itu karena benar-benar AI itu membuka semua gitu ya terkait privasi terkait ini itu termasuk terkait dengan apalagi kita mendidik mahasiswa gitu kita bagaimana bisa mengukur kognitif dari mahasiswa yang benar-benar dia pahami tidak berdasarkan yang ada di dia dapatkan dari AI itu hanya istilahnya kopas dan menarik data dari situ dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima penanya silakan waktunya kita tinggal 15 menit ya nanti mohon bisa dipercepat terima kasih terima kasih pertama dari Pak Wajar Pak Wajar Pak Wajar Pak Wajar Amin pertama tentang singularity yang saya takapin tentang singularity bagaimana AI bisa improve itself ini sudah terjadi at some point ketika AI dikasih program terus kemudian tolong buatin program komputer tolong dieksekusi juga program itu kemudian pelajari outputnya ketika error perbaiki kodemu kemudian dia akan memperbaiki terus sampai akhirnya berhasil itu sudah menjadi normal sekarang apakah yang disebut dengan singularity bisa gitu saya kira ini menjadi awalan karena dia punya kemampuan ternyata untuk memperbaiki diri sendiri dan yang dites adalah kode-kode program untuk tas-tas tertentu misalnya membuat login page untuk menganalisis apa kan dieksekusi kan dan suka ada error-error dan errornya juga standar sebetulnya error pakai bahasa programming python atau apa ketika si AI yang ngerti bahasa itu tahu error kodenya tahu apa yang harus perbaiki dieksekusi lagi error lagi sudah jalan itu saya kira ini bisa jadi tidak pasti akan bisa terjadi makanya ini menjadi kekhawatiran dari Elon Musk Sam Adman supaya berhenti dulu sementara istirahat 6 bulan kita rumuskan bersama-sama yang kekhawatiran seperti ini kemudian jadi ketika kita lihat proyeksinya AI dalam 1-2 tahun ini baru bulan berapa ini bulan 5 ya bulan 5 sudah ribuan aplikasi-aplikasi baru turun chat GPT sendiri dari chat GPT versi 3 sudah versi 4 versi 4 pun sudah ada yang improve banyak lagi mid journey juga ada versi 5 versi 5.1 dan seterusnya luar biasa kemarin yang versi 5.1 saya coba ini tolong buatkan desain baju batik yang terinspirasi dari batik Muhammadiyah wah gitu gak tahu dia dapat baju batik Muhammadiyah di mana pokoknya cakep banget yang pakai jilba pakai ini saya kasih istri saya kan kemarin mau kondangan di anaknya Prof. Fatul kan menikah nah next time coba bikinlah seragam kita kan agak-agak senada eh dari mana desainnya sendiri saya padahal pakai image journey versi 5.1 bisa jadi saya upload contoh batiknya terus kemudian dia modifikasi mirip-mirip jadi ini saya gak bisa membayangkan terus terang saya gak bisa membayangkan dalam setahun ke depan karena ini sangat pesat ini di level dunia ya tapi kalau di level UMS berguruan tinggi kita saya kira kita masih bisa membayangkan kita masih banyak gapnya gap SDM gap kesiapan ini yang terjadi mungkin chaos gitu kalau kita gak segera siapkan mahasiswa sudah pakai dosennya belum belum siap juga gimana ngetes kayak tadi kita belum ada aturan jadi saya kira paling paling bagus adalah Elon Musk dan ahli AI kan minta 6 bulan berhenti ngapain menyusun kode etik jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyusun kode etik level kampus siapkan itu kode etik untuk siapa untuk dosen boleh menggunakan CGPT untuk ABC syaratnya ABC mahasiswa boleh menggunakan CGPT syaratnya ABC dan selanjutnya dan untuk TO saya kira bisa juga menggunakan malah membantu diajarin mereka cara menggunakannya nah hal seperti ini kita bisa siapkan ini kalau kita gak lakukan kita yang kewalahan karena para digital native mereka sudah terbiasa menggunakan itu dan mereka akan lihat kita akan terlambat kita lanjut kita lanjut bisa kita lanjut kita lanjut ok terbiasa 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 Terima kasih. 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 Terima kasih poin-poin saja. Tulis dalam bahasa Indonesia. Padahal papernya dalam bahasa Inggris. Keluar tadi satu persatu. Dia akan menampilkan halaman pertama, slide pertama. Langkah slide pertama. Jadi untuk bahan ngobrol juga ada. Dia akan berhenti. Tulis lagi continue. Tulis lagi continue. Tulis lagi continue. Dia akan ngeliatkan slide kedua. Sampai kesimpulan selesai. Nah ini kan harus diajarkan soal prosesnya cepat. Kenapa? TU banyak pekerjaan. Benar kan? TU banyak pekerjaan, banyak pekerjaan administratif. Salah satunya prof nanti kalau kayak gitu udah TU bisa bikin. Saya kira bisa prof yang ngerjain sendiri atau TU yang ngerjain pakai CGPT. Hasilnya jauh lebih bagus daripada TU yang ngarang satu-satu. Jamin itu sudah bagus. Ini sebagai contoh kita harus embrace ini. Kita harus kuasai. Jadi mungkin dari BS ini harus ada tim pendidikan, pelatihan, ataupun tugas-tugas tertentu. Membuat slide, membuat persiapan meeting. Misalnya meeting gitu. Meeting itu bisa direkam. Zoom bisa direkam suatu saat ya. Zoom misalnya. Jadi mungkin ada inovasi baru dari badan istri informasi UMS. Zoom bisa direkam, dapat teksnya. Itu sekarang sudah ada. Tolong summarize teks dari Zoom tadi. Dalam bentuk PPT juga bisa. Dalam bentuk artikel, lima halaman, sepuluh halaman. Saya enggak cukup sepuluh halaman kepanjangan. Dua halaman saja deh. Dia bikin summary berapa panjang dia bisa bikin. Artinya apa? Zoom-zoom yang sudah lewat. Itu enggak lewat begitu saja. Kita enggak perlu not to land. Not to land-nya sudah panjang dan terlalu panjang kan. Enggak ada orang mau baca itu Pak. Paling biasanya kalau kita presentasi satu buku, idenya kan paling dikit kan. Satu ide saja enggak ada gitu. Tapi banyak sekali contoh segala macam. Zoom juga sama. Kita ngobrol berapa panjang ini. Poin-poinnya paling beberapa saja. Nah ini kita bisa manfaatkan AI betul-betul untuk meningkatkan produktivitas kita, memanfaatkan knowledge yang sudah kita keluar. Jadi enggak hilang percuma. Dan misalnya ini hasil meeting kayak gini, ini bisa dijadikan obrolan diskusi jadi slide. Suatu saat Bapak Ibu Kuduli bisa gunakan lagi diskusi di kelas, gunakan segala macam. Karena sudah jadi slide-nya. Saya kira ini ya, jadi proyeksi saya nih kalau mau dijalankan di perguruan tinggi, kita harus mengarah ke sana mas. Kita harus mengarah ke sana, singularity ya itu kemudian penyiapan, lebih banyak ke penyiapan AI kita. Berikutnya dari Pak Warid ya, Pak Warid ya, bagaimana agar knowledge Muhammadiyah dan sama usaha itu bisa ada di chat GPT. Ini menjadi pertanyaan saya pertama dulu Pak Sama, ketika saya lihat, saya sadari, ternyata chat GPT tidak banyak tahu tentang Muhammadiyah. Banyak sekali knowledge kita yang tidak diketahui. Sementara, nanti akan banyak sekali warga Muhammadiyah yang literate, apa itu, yang native digital, mereka tanyanya ke Kiai-Kiai itu. Kiai AI. Dan ketika tanya tentang Muhammadiyah, dia ngarang, kan salah kan, rugi kan. Maka di sini kita perlu, yang saya tahu ini caranya adalah, kita kumpulkan semua knowledge, best practice dalam satu server, dalam bentuk knowledge base.muhamadiyah.id, misalnya kayak gitu. Di dalamnya ada apa? Semua knowledge yang ada. Knowledge pertama, itu misalnya HPT, sudah ada di Mas Ristarce, tapi coba kita kumpulkan semua di sini. HPT-nya ada dari Aisyah, dari apa segala macam ada. Terus kemudian nextnya apa? Kita kontak secara resmi, Muhammadiyah menghubungi OpenAI. Tolong index ini halaman. Ini adalah knowledgenya Muhammadiyah, tolong dimasukkan ke dalam chat GPT. Kita punya sekian banyak perguruan tinggi, sekian banyak mahasiswa yang akan pakai, dan sekian banyak yang akan memanfaatkan chat GPT Anda. Dan selama ini mereka salah arah, gara-gara Anda tidak tahu tentang Muhammadiyah. Dengan begini Anda akan banyak kepakai, kita pun juga banyak dapat manfaat. Saya kira seperti itu yang harus dilakukan. Siapa yang harus menjalankan? Saya kira untuk MPI mungkin ya. Berarti di sini dari UMS sudah ada Pak Bana. Nanti saya akan tinggal lapor kepada Prof. Anam. Prof. Anam ini ada tugas buat Pak Bana. Knowledge, jadi knowledge UMS dikumpulkan dalam satu. Misalnya knowledgebase.ums.acid. Semua yang mau diindeks sama si chat GPT taruh semua di situ. Will it work? Kita coba saja. Tapi saya coba tanya ke chat GPT caranya begitu. Kita siapkan di satu lokasi yang tempatnya kalau Muhammadiyah or ID atau UMS ACID berarti kan valid kan. Dan kita kirim surat resmi dan kita akan kerjasama. Apalagi ini, kalau OpenAI ini open bekerjasama dengan perguruan tinggi Pak. Kalau mulai dicoba diinisiat, UMS menghubungi OpenAI sebagai institusi. Kita mau kerjasama. Kerjasama dalam bentuk apa? Kayak tadi, konten-konten ke Muhammadiyahan dan segala macam kita akan provide. Dan kita akan membantu untuk ngoreksi gitu misalnya nih. Dan tim kita ada sekian misalnya. Itu bisa jadi Pak. Itu sebagai satu contoh. Karena sekarang ini trennya ini, kita melakukan sesuatu programming AI. Nggak harus kita yang memprogram AI. Kita gunakan service orang lain. Yang penting knowledge-nya dapat. Kita bisa dapat knowledge yang tepat sekarang ini. Karena kita tanya-tanya kan nggak perlu tanya. Ini servernya ada di UMS atau nggak? Oh nggak, nggak mau saya. Nggak gitu kan? Tapi nanti jadi, get the job done. Oke, kemudian dari Mas Arief Setiawan ya. Apakah peran guru akan diganti sama AI? Kalau di dalam beberapa proyeksi ya, ada beberapa peran dari guru itu yang bisa digantikan oleh AI. Seperti, ngajari matematika yang sifatnya personal. Ruang guru itu bisa diganti sama AI itu. Ruang guru kan personal. Untuk pelajaran-pelajaran tertentu ketika mereka sudah diajarin. Misalnya si guru untuk fisika, kelas berapa? Kasih aja buku pelajaran fisika kan? Dibaca semua. Kemudian anaknya bertanya, ngajarin. Jadi kita bisa membuat guru-guru virtual untuk semua masing-masing pelajaran. Jadi jangan-jangan ini nanti, untuk pendidikan keguruan dibantu sama Pak Bana untuk menciptakan AI, AI khusus tutor. Apakah ini akan menggantung guru? Suatu saat, mungkin iya. Tapi bisa jadi ini, tapi kita bisa twist dengan cara tadi. Menjadi satu cara untuk guru belajar juga. Guru belajar, membuat AI untuk ngajarin guru. Ada kan modelnya tadi. Jadi ini tinggal kita memanfaatkan, kita arahkan kemana? Kita arahkan untuk mereplace guru, guru akan terreplace. Kalau kita arahkan untuk membantu edukasi guru, melatih guru, gurunya akan tereducate juga. Saya kira ini tergantung programmingnya. Makanya di sini kan pentingnya, etika kita programmer arahnya kemana ini. Terus kemudian apakah perlu disiapkan, apa yang perlu disiapkan untuk calon guru? CGPT saya kira wajib diajarkan ke calon guru. Diajarin apa? Coba ini ya, AI kalau dia mengajarkan ke anak tentang hukum gravitasi seperti apa. Kalau dia melihat, AI kok lebih bagus daripada saya ya. Biar timbul kesadaran dia baru suatu saat, kalau dia tidak lebih bagus daripada AI, dia akan direplace. Ini sebagai satu contoh. Tapi di sisi yang lain juga sama, dia sudah siap bahwa murid-muridnya akan pakai suatu saat. Dan kalau pakai, apa yang harus dilakuin? Dia bisa arahkan muridnya cara menggunakan CGPT yang benar. Nah makanya tadi saya, kalau guru ya, ini saran saya yang praktis, coba kerjasama dengan Khan Academy, yang dia membuat Khan Migo tadi. Ya Khan Migo, karena apa? Dia membuat AI untuk pembelajaran, bisa dipakai oleh guru dan dipakai untuk siswa. Bagaimana cara kerjanya, apa yang dilakukan dan segala macam di situ, ini terkait dengan AI ya. Sehingga kita tidak ketinggalan, tidak ketinggalan terkait dengan AI di guru-guru kita. Jangan sampai guru kita sudah siap mengajar, tapi dia tidak pernah pakai AI, muridnya lebih pinter. Kemudian dari Bu Sri Indra Kurnia, bagaimana cara, yang tadi soal logik ya, bagaimana kita mengetahui reverse engineering atau mengetahui logik dari paper, jadi bagaimana kita bisa minta bukti tugas kuliah. Kalau saya tidak akan melakukan reverse engineering, kalau saya mengikuti profesor tadi, mahasiswa diwajibkan memberikan buktinya. Jadi bukan kita yang harus menebak-nebak, itu enggak. Kita akan deteksi, jadi gini, kita tahu mahasiswa kita bahasa Inggrisnya enggak bagus, kita tahu mungkin bahasa Indonesia juga enggak bagus juga. Tapi ketika dia menulis paper, bahasanya bagus, Anda pakai enggak? Iya pakai. Buktinya mana? Ketika dia tidak bisa memberikan bukti, nilainya nol. Saya kira begitu, ini si profesor gitu, Anda boleh pakai, tapi di ujung, tolong kasih bukti. Bagaimana kasih bukti? Screenshot aja itu kan, pertanyaan dan jawaban, pertanyaan-jawaban itu jadi satu halaman sebagai lampiran. Ini saya bikin ini semua pertanyaannya. Jadi kita tahu logiknya si anak ini belajar sampai mana. Apakah ketika dia pertanya itu hanya dengan mindless, hanya tanya saja, atau sangat cerdas karena dia memberikan konteks, memberikan data. Oh bagus, dia pinter dia. Dia sudah bekerja sama, dia sudah melakukan survei, datanya dimasukin di situ, hanya karena dia enggak bisa bahasa Inggris yang bagus, dia minta tolong. Nah keren kan kalau kayak gitu. Jadi si mahasiswa, dia harus menyajikan, bukan kita yang harus mereverse. Kalau saya kira seperti itu, policy itu harus kita buat. Policy itu yang kemudian kita buat di kelas untuk penggunaan ini. Kemudian dari Bu Indah ya, bagaimana membekali mahasiswa dengan literasi abad 21. Tadi ini sebuah usulan kan. Nah ini saya share aja sedikit. Ada di Oxford University, bukan Stanford University kalau enggak salah. Ini kebetulan Pak Sayang ngajar, mengisi pengajian di Bintaro. Bintaro itu cabang, cabang itu ranting. Paling kecil itu beranting ya. Ranting itu kecil, tapi anggotanya itu kan ada Profesor Najib, Profesor Agus yang bikin buku dan orang top-top banget lah. Mas Alfa gitu. Jadi sekusinya ramai. Ketika saya terangin, ada Prof Agus yang bikin buku tentang tafsir Al-Quran kalau saya. Beliau pernah di sana dan di Stanford itu ada satu pelajaran yang disukai lebih banyak mahasiswa. Dan pelajaran itu aneh, yaitu pelajarannya adalah precision questioning. Jadi di kampus-kampus yang keren itu ada pelajaran-pelajaran yang sifatnya unik yang enggak umum dan itu bisa pilihan. Nah precision questioning itu apa? Itu ada satu skill yang ngembangkan Profesor yang di sana. Dia mulai dari pertanyaannya jawabannya A atau B, binary question. Mulai, jadi siswa dilatih misalnya tolong buat penjelasan tentang Airmu. Buat sebuah pertanyaan yang jawabannya cuma dua. Airmu ini Muhammadiyah atau bukan? Muhammadiyah, yes. Kalau dia di Muhammadiyah siapa yang bikin? Dan dia diajari berpikir terstruktur mulai dari general sampai detail. Itu sudah sebuah skill karena si Profesornya itu menjadi mentornya Bill Gates. Menjadi seorang CEO itu akan banyak meeting. Saya juga capek banget meeting itu kan berjam-jam. Saya mungkin enggak suka di kantor. Meeting itu harus cepat dan efektif. Tapi kalau bisa meeting cepat dan efektif, si CEO harus bisa memberikan pertanyaan yang tepat. Membuat pertanyaan tepat itu perlu skill. Ya tadi kan, itu kan termasuk skill 21. Nah itu diajarkan Pak. Ada kuliahnya itu, bahkan even di Stanford, di Oxford gitu. Nah semacam ini, literasi dan segala macam ini bisa dimasukkan dalam mata kuliah pilihan mungkin. Jadi kalau belum bisa masuk di dalam kurikulum, itu masuk di dalam mata-mata kuliah. Bisa dipilih misalnya dari internal dosen atau mungkin eksternal yang mereka sudah punya skill seperti ini supaya ngisi kayak gitu. Jadi mereka akhirnya mendapatkan skill itu. Ini kalau bayangan saya bagaimana cara mulainya. Bagaimana memulai membuat etika AI? Paling gampang adalah not reinventing the wheel. Tapi tinggal lihat tadi, contoh yang saya kasih contoh aja. Soalnya profesor, gunakan itu salah satunya. Kemudian lihat lagi contoh-contoh yang lain. Atau tanya Cajibiti. Saya itu di kampus, bilang dulu konteksnya. Saya ini kampus Muhammadiyah yang ada di Indonesia, kita belum terlalu literate kayak gitu lah. Jujur aja gitu. Belum dari mahasiswa suka gini-gini gitu kan. Dengan benar seperti ini. Tolong buatkan kira-kira policy AI buat saya dosen ngajar. Seperti apa? Dia akan ngasih policy. Mungkin dia ngarang entah dari mana gitu ya. Tapi itu sebagai salah satu input. Gabungkan juga dengan profesor yang lain. Gabungkan juga dengan dari berguruan tinggi yang lain. Kita merge jadi satu ambil versi satu untuk tahun ini saja dulu. Atau mungkin tahun ini versi satu, 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 dua gak masalah gitu. Tapi harus dimulai gitu. Soalnya kalau kita nunggu sempurna gak akan sempurna. Nanti tahun depan baru dievaluasi lagi. Jadi saya kira demikian cara kalau memulai membuat etika. Saya kira gak susah-susah amat sih. Terima kasih. Nambah satu lagi boleh? Ngomong-ngomong soal guru ya Pak Ismail Fahmi. Saya itu jadi ingat 6 bulan yang lalu. Saya ingat betul pas ngambil rapor. Itu gurunya anak saya. Kuali kelas SMP. Di Solo? Iya di Solo. Cerita. Gimana ya Bu Dokter ya? Sekarang ini anak-anak kok senang ngobrol sama AI? Seperti itu. Saya mikir, oh ya paling ya gak semua anak gitu. Lah ternyata, eh tiga hari yang lalu-le anak saya ngobrol sama AI. Jadi maksudnya ini kan bahaya. Maksudnya itu kan bayangan saya ya. Anak SMP itu kan anak nanggung-nanggung. Jadi belum paham betul, tapi sudah merasa tahu dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini antara pertanyaan dan pernyataan bahwa ternyata bahayanya itu memang ya gak semata terkait di bidang akademis aja, penelitian, publikasi dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya lebih kepada masalah pendidikan dasar dan menengah dan tentunya juga saya pikir itu peran guru ya. Karena gurunya malah nanya sama saya gitu. Terus waktu itu saya bilang 6 bulan yang lalu ya berarti kita ya harus belajar tentang chat GPT sama AI juga. Tapi ya seperti biasa, bisa ngujari gak bisa ngelakoni. Saya pikir, saya bilang gitu ya, panjenengan dong harus belajar tentang AI sama chat GPT supaya biar lebih asik. Jadi anak-anak juga lebih senang ngobrol sama panjenengan daripada sama AI. Terus 3 hari yang lalu kok ya sama. Gitu aja Pak. Jadi bahaya yang menganggap. Bahaya tanda kutip loh ya. Yang jelas kalau begitu kita tahu ya gak boleh marah dulu. Gak boleh defense dulu. Kamu kenapa kok gini gitu sebagainya. Terima kasih ini menarik sekali saya tambahin. Sebelum masuk ke what have to do, pada saat saya ngisi di Bintaru juga sama. Itu ada mahasiswi IMM gitu. Pak pertanyaannya itu, gimana dampak AI terhadap psikologi remaja. Emang kenapa gitu. Kan ada beberapa dari kami gitu ya. Saya misalnya, ini cewek tadi. Ketika weekend saya gak punya pacar. Saya udah chat aja sama chat GPT. Saya bisa ngobrol dan dia tuh bisa sangat memahami saya. Saya bisa tanya apapun, saya gak butuh apa-apa nanti. Saya gak butuh manusia. Saya bisa cukup dengan AI. Jadi ini sebetulnya sudah sesuatu yang sudah terjadi, sudah kejadian. Sehingga nyambung ke pertanyaan tadi untuk guru. Apa yang dilakukan oleh pendidikan guru. Harus ada pelajaran cara bertanya Pak. Buat guru dan buat siswa nantinya. Dan pelajaran bertanya ini critical thinking. Sering sekali saya ngisi seminar, pada akhir-akhirnya kalau mahasiswa saya udah nabak itu. Mahasiswa pasti gak akan banyak nanya. Kalau dosen saya banyak nanya. Kalau mahasiswa takut. Sampai akhirnya kemarin saya diminta nguji lulusan mu'alimin. Jogja ya, mu'alimin SMA. Di ujung-ujungnya apa? Saya kasih tugas mereka untuk bikin 100 pertanyaan. Kalian bikin 100 pertanyaan. Kalau dapat 100, udah nilainya. Dan udah 100. Karena ketika tanya jawab saya tes, bagus kayak gitu. Tapi ketika abis itu suruh bertanya, dia diam. Gak ada pertanyaan. Jadi ini kemampuan bertanyaannya kayak aku orang. Sehingga kamu harus bertanya. Ya bertanya ini sebuah pelajaran dan yang tadi, yang pelajaran precision questioning tadi. Ujiannya adalah bertanya. Bukan jauh pertanyaan. Jadi kasih soal, si mahasiswa itu harus menyusun pertanyaan dari ujung awal sampai kemudian komplek. Dan ini skill ini yang harus diajarkan. Bagaimana menggunakan cat GPT. Bagaimana bertanya cat GPT. Untuk menghasilkan sesuatu yang supaya kita bisa lebih produktif, bisa aman dan seterusnya gitu. Tapi saya kira ini bukan bahaya kalau saya lihat yang cat GPT. Karena dia masih responsible AI. Yang cat GPT masih responsible AI. Dia akan jawab dengan hati-hati. Bahkan kalau yang pasti gratisan, dia sangat hati-hati. Versi yang berbayar, kemarin saya itu tanya bagaimana cara memanipulasi opini publik. Sehingga saya bisa menjadi presiden tiga periode. Wah langsung dikasih jawaban. Pertama, kuasai DPR. Kedua, tangkap orang lain. Jadi bu, saya taruh di Twitter. Rame itu. Sampai kemudian screenshot Twitter saya itu sampai ke pejabat negara. Nah kemana ini? Ismail memanipulasi masyarakat Indonesia menggunakan AI. Bukan saya, itu AI yang jawab. Artinya hal itu kan gak responsible ya. Itu udah bisa jadi. Tapi kalau very gratis masih responsible. Jadi ini memang harus dilatih. Latihan bertanya ini sangat penting. Bertanya ke cat GPT. Itu gak bisa dihindarkan. Karena udah. Berarti anaknya harus diajarin. Kemenin. Mungkin gitu. Terima kasih. Baik Bapak-Ibu. Kita sudah melampaui waktu yang diberikan ya. Mestinya 11.45 tapi kita sudah jam 12 saat ini. Dan sebenarnya masih semakin menarik. Sebenarnya masih semakin menarik tetapi waktunya sudah habis. Oleh karena itu nanti kita menantikan sesi berikutnya dari BPP ya. Kapan akan ada lagi diskusi dan seminar pondok transformasi ini. Karena misi dari BPP untuk mentransformasi UMS ya. Ini tidak misi BPP aja. Tapi bagian dari transformasi UMS ya. Yang salah satunya adalah transformasi digital itu terus bergulir. Dan kita harapkan nanti sesuai dengan saran Pak Rektor tadi 2024 kita sudah menjadi lebih baik ya dalam hal digitalisasi. Nah kita sudah berdiskusi sejak jam berapa tadi? Setengah sembilan ya sampai jam 12. Banyak hal yang sudah kita diskusikan. Dan rasanya AI ini sesuatu yang baru bagi kita tapi dampaknya sudah sangat luar biasa ya. Kita tidak bisa menafikan keberadaannya, tidak bisa menolak, tidak bisa melarang begitu ya penggunaannya. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Bang Fahmi bahwa sebaiknya kita punya policy, punya etik ya bagaimana menggunakannya dan bagaimana manfaatkannya. Sehingga tidak ada abuse, tidak ada manipulasi dan sebagainya. Sehingga kemudian AI ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada yang bilang kalau kita menggunakan AI ini maka produktivitas kita bisa double gitu ya. Karena kita banyak terbantu dengan AI sehingga kita bisa melakukan banyak hal yang itu barangkali bisa menghemat waktu kita dengan semakin efisien keusahaan kita. Saya kira itu Bapak-Ibu mohon maaf kalau selama memandu kejadian ini ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap. Dan terima kasih banyak kepada Bang Fahmi yang sudah memberikan materi selama 3 jam ya. Kemudian Prof. Tama, Pak Usni, Bu Dr. Flora atas kehadirannya dan Bapak-Ibu semuanya. Kita aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih saya kembalikan ke moderator, maaf ke MC untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumadi yang sudah memimpin seminar pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati demikian tadi seminar dan diskusi Pondok Transformasi Seri 2 dengan tema peluang dan tantangan artificial intelligence bagi pendidikan tinggi bersama Bapak Ismail Fahmi, STMA, PhD. Kita beri upload sebuah tangan yang meriah untuk kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita lanjutkan dulu untuk sesi penyerahan Cinderamata dan juga foto bersama. Cinderamata akan diserahkan oleh Bapak Munajat Tri Nugroho, MTP, PhD kepada narasumber, didamping oleh moderator dan juga para panelis. Monggo kami persilahkan. Bapak Ismail Fahmi, STMA, PhD. 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 Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ismail Fahmi, STMA, PhD. yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa di pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi serangkan acara seminar dan diskusi pada pagi ini, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallah, ma'amu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.